Itu dia. Feng Feiyun mengaktifkan tatapan phoenix-nya. Dua burung phoenix terlihat terbang di matanya. Dia segera melihat Supreme di langit. Dia memegang sitarnya dengan satu tangan dan memainkannya dengan jari putih giyoknya, memancarkan gelombang suara yang tajam. Keindahan Supreme bisa menjatuhkan kota. Dia memiliki kecantikan yang murni dan suci baginya. Setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan keindahan. Dengan sedikit gerakan jarinya, sebagian besar tanah terbuka, berubah menjadi ngarai. Orang yang dia lawan juga seorang wanita berbaju putih. Wajahnya ditutupi oleh kerudung putih dan cahaya berputar di sekelilingnya. Dia memegang pipa giyok merah di tangannya saat terbang di ketinggian rendah. Saat dia terbang, dia memainkan pipa, memancarkan gelombang suara yang kuat. Feng Feiyun terkejut setelah melihat wanita ini. Dongfang Jingyue. Memang, yang melawan Supreme adalah Dongfang Jingyue. Yang lebih mengejutkan Feng Feiyun adalah kultivasi Jingyue tidak jauh lebih lemah dari kultivasi Supreme. Keduanya berimbang dalam hal penguasaan musik. Gelombang suara menelan ruang di sekitar mereka dan menyebabkan kehancuran besar. Sejak kapan Dongfang Jingyue terkutuk itu menjadi begitu kuat? Apalagi, bagaimana dia datang ke dinasti tengah ke-6? Wanita jahat, wanita jahat, seekor, Mina, yang diselimuti api mengepakkan sayapnya dan terbang di sekitar Dongfang Jingyue. Itu terus memanggil Tai Wei sebagai wanita jahat. Mina terbang melihat Feng Feiyun di kejauhan dan berteriak sekuat tenaga, Feng Feiyun, Feng Feiyun, penjahat Feng Feiyun, telur bebek Feng Feiyun, datang dan bantu pukuli wanita jahat ini. Jingyue dan Supreme sama-sama memperhatikan Feng Feiyun saat ini, tetapi ekspresi mereka berbeda. Jingyue mengenakan cadar, tapi orang masih bisa melihat kegembiraan di wajahnya. Supreme, di sisi lain, penuh ketakutan dan dengan cepat menarik diri dari Jingyue. Long Jiangling, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Feng Feiyun tertawa panjang, jubahnya berkibar dan dia tiba-tiba terbang. Cahaya hitam terbang keluar dari dantiannya. Platform Yuhua terbang keluar dan menekan Tai Wei. Tai Wei secara alami tahu bahwa Feng Feiyun telah menembus alam nirvana tingkat pertama. Dia bisa merasakan bahwa perasaan ilahi Feng Feiyun telah menjadi lebih kuat. Setelah mengambil platform kenaikan, kemungkinan besar dia akan menghancurkan penghalang jiwa yang telah dia buat dan menggunakan kekuatan platform kenaikan untuk menekannya. Oleh karena itu, saat dia melihat Feng Feiyun, dia dengan cepat mundur dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke langit. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Feng Feiyun mengejarnya, mendorong Swift Samsara hingga batasnya. Platform Ascension menjadi setinggi gunung. Di platform kenaikan, salah satu jejak jiwa melintas dan kekuatan jiwa terbang keluar, membombardir Wei tertinggi. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Supreme dan berubah menjadi penghalang jiwa, menghalangi gelombang pertama kekuatan jiwa dari Ascension platform. Ledakan. Penghalang jiwa yang dia buat bergetar hebat, dan hampir rusak. Oh tidak, perasaan ilahi Feng Feiyun terlalu kuat, puluhan kali lebih kuat dari para pembudidaya pada tingkat yang sama. Agung punya firasat buruk. Sejak dia datang ke musim, dia telah melacak Feng Feiyun. Dia ingin membunuh Feng Feiyun sebelum dia menembus alam nirvana tingkat pertama, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan yang tepat untuk melakukannya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Feng Feiyun dapat menembus level pertama dengan begitu cepat. Keajaiban lain akan membutuhkan ratusan tahun untuk menembus kemacetan, tetapi dia hanya menggunakan beberapa bulan. Bahkan roh suci akan mati karena marah jika dia bertemu dengannya ketika dia masih muda. Long Jiangling, kamu tidak bisa melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Feiyun memburu Long Jiangling. Di masa lalu, dialah yang mengejarnya. Feng Feiyun, jangan paksa aku untuk bertarung sampai mati. Supreme terbang di depan, menaiki awan. Dia memanggil pedang putih dan menjentikkan jarinya. Pedang berubah menjadi 999 pedang dan menghujani Feng Feiyun. Feng Feiyun memanggil esensi senjata surgawinya, yang berubah menjadi pedang sepanjang 9 meter. Dia memegang gagangnya dengan kedua tangan dan pedang itu sepanjang 4 orang. Dia mengayunkan pedang dan energi pedang berbentuk naga terbang keluar dari pedang dan menghancurkan 999 pedang. Bahkan jiwa dari pedang putih yang dilepaskan Supreme Wei dilahap oleh esensi senjata. Itu meredup dan jatuh ke tanah seperti sepotong besi tua. Platform ascension mengirimkan gelombang kekuatan jiwa lainnya. Itu berubah menjadi panah ringan dan menusuk bagian belakang kepala Supreme. Ledakan. Musik ilahi datang dari hati Supreme, memadatkan kekuatan iman untuk menghalangi kekuatan jiwa dari platform kenaikan, dan itu dilenyapkan oleh iman. Apa yang sedang terjadi? Feng Feiyun punya firasat buruk. Supreme juga sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti. Dia tersenyum dan berhenti berlari. Aku mengerti sekarang. Kekuatan keyakinan berasal dari keinginan semua makhluk hidup. Itu berasal dari kekuatan jiwa, tapi lebih tinggi dari kekuatan jiwa. Itu sebabnya kepercayaan masa dapat menghentikan penindasan platform ascension. Haha, Feng Feiyun, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku sekarang. Long Jiangling membudidayakan benih Dao Heart Divine. Dia menggunakan jiwa Dewi tertinggi sebagai benih untuk mencuri basis dewanya bersama dengan semua keyakinannya. Feng Feiyun menyalurkan kekuatan ascension platform lagi dan melepaskan serangan jiwa yang lebih kuat. Itu hampir memadat menjadi citra Long Jiangling. Namun, Supreme berubah menjadi iblis seperti Dewi dari dunia keabadian. Dia dikelilingi oleh kekuatan keyakinan dan menghancurkan serangan Feng Feiyun. Feng Feiyun, kecuali kultifasimu lebih tinggi dariku, kamu tidak akan bisa menghancurkan kekuatan keyakinan. Supreme terlihat persis sama dengan Namong Hongyan, tetapi jiwanya adalah permaisuri Long Jiangling. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh Feng Feiyun. Supreme tidak lagi merasa was-was. Dia mengayunkan lengannya dan lebih dari seratus bayangan naga putih terbang ke depan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan Gelombang suara terbang melintasi langit dan memotong bayangan naga putih menjadi dua. Jing Yue mengenakan kerudung putih dengan sepasang sayap putih di punggungnya. Matanya penuh emosi seperti Dewi yang keluar dari lukisan. Dia terbang di ketinggian rendah dan mendarat di sebelah Feng Feiyun dengan cara yang sangat halus. Dia adalah orang yang memainkan gelombang suara tadi. Feng Feiyun tidak memandang Jing Yue. Dia mengenakan skala naga dan kulit Phoenix dan aura yang mendominasi muncul dari tubuhnya seolah-olah dia dirasuki oleh drogan. Dia melangkah maju dan berkata, aku bisa menjatuhkanmu bahkan tanpa ascension platform. Ledakan, Feng Feiyun menginjak tanah dan tanah di bawah kakinya berubah menjadi cermin. Dia bangkit kembali dan menebas dengan pedang raksasa di udara. Sungai pedang menyembur keluar dari bilahnya dan menyapu seluruh area. Kultivasi Supreme berada di Nirvana Break Stage 3, tapi dia tidak berani menerima serangan Feng Feiyun. Dia dengan cepat mengeluarkan batu besar dan mengaturnya menjadi formasi untuk melindunginya. Itu adalah formasi yang dibentuk oleh seorang kultivator tingkat ascension. Meski hanya setengah dari formasi, pertahanannya masih mengejutkan. Itu berhasil memblokir serangan Feng Feiyun. Gemuruh. Energi sabar begitu kuat sehingga menghempaskan formasi dan Supreme. Setelah Feng Feiyun mencapai Nirvana Break Stage 1, dia bisa menggunakan kekuatan skala naga dan kulit Phoenix untuk menekan Supreme. Dia sama sekali tidak takut padanya. Feiyun, ini belum berakhir. Tunggu sampai aku mencapai penyelesaian besar di hati Daoku, aku akan kembali untuk membunuhmu. Suara Supreme sangat indah, seperti Namong Hongyan. Kamu tidak akan mendapat kesempatan. Esensi senjata surgawi berubah menjadi 18 pedang kecil yang menjaga istana tertinggi dari 18 arah yang berbeda, menutup semua rute pelariannya. Feng Feiyun terbang dengan tangan kosong. Telapak tangannya memerah dan bulu muncul di lengannya, membentuk cakar burung Phoenix. Dia mencakar Supreme. Phoenix pembelah langit. Itu adalah kekuatan ilahi yang secara otomatis lahir ketika Immortal Phoenix fisik mencapai Nirvana Break Tahap 1. Itu bisa membuat salah satu lengan Feng Feiyun setajam cakar burung Phoenix, memungkinkan dia melepaskan 56 kali kekuatan serangan. Bahkan pembudidaya Nirvana Break Tahap 3 akan terkoyak oleh cakar. Ledakan. Sudut formasi pertahanan yang dibentuk oleh kultifator Ascension Realm juga dihancurkan oleh Sky Splitting Phoenix. Long Jiangling, yang berada dalam formasi, menderita dampaknya dan tubuhnya terus mundur. Ledakan. Lengan Feiyun berubah menjadi cakar Phoenix lagi dan merobek sebuah batu besar dalam formasi. Dia kemudian bergegas masuk dengan momentum yang tak terbendung. Feng Feiyun, kamu meremehkanku. Supreme memanggil Jimat Giyok Putih. Dia memegang Jimat di telapak tangannya dengan tangan kanannya yang ramping. Jimat itu meleleh dan berubah menjadi lapisan cahaya putih yang melingkari lengan rampingnya. Ada kekuatan tekuk aturan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lengannya. Itu tampak seperti tangan seorang Dewi yang diukir dari batu Giyok. Ledakan. Dia mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan Feng Feiyun. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat dilepaskan, berbenturan dengan cakar Phoenix Feng Feiyun. Jimat Kenaikan. Feng Feiyun melihat Jimat Giyok Putih berkedip di telapak tangannya. Itu terkait dengan Aura Ascension. Itu sangat kuat dan melepaskan kekuatan yang melampaui wilayahnya. Itu bisa menahan kekuatan ilahi tertinggi seperti Phoenix Pembelah Langit. Itu benar, itu Jimat Kenaikan. Supreme Menawan dan rambut hitamnya tergerai seperti air terjun. Lengannya yang lembut dan indah mengandung pancaran cahaya ilahi. Siapapun yang melihat lengan ini akan terkagum-kagum dengan kahlian sang pencipta. Pria manapun akan tergila-gila dengan lengan ini. Tapi saat ini, lengan ini melepaskan kekuatan penghancur yang mengguncang bumi. Jimat Kenaikan Tertinggi Dirampok Dari Keluarga Meng Keluarga Meng terbagi di antara kekuatan utama. Dia secara alami pergi untuk mendapatkan bagian dan memperoleh banyak harta yang kuat. 872 Feng Feiyun mengenakan jubah perang dan ditutupi sisik naga. Api melilit tubuhnya dan dia tak terkalahkan. Dia mengangkat lengannya dan mengubahnya menjadi cakar Phoenix yang lebih tajam dari pedang. Keduanya bertarung dalam formasi kemunculan dan fondasi formasi rusak satu per satu. Hong Yan sudah mati. Ini hanyalah tubuh spiritual dari Supreme Wei. Bahkan jika kamu mengambilnya kembali, dia tidak akan bisa hidup kembali. Lengan Supreme Wei ramping dan dia memiliki mata yang indah dan gigi putih. Ada kilat dan guntur di telapak tangannya. Ascension talismen dijiwai dengan kekuatan seorang sage tingkat atas. Setiap serangan mengandung kekuatan tingkat tinggi, merobek celah di udara. Feng Feiyun memiliki jubah ilahi dan tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Kibuda ulat emas di tubuhnya tidak ada habisnya. Bakatku lebih kuat dari bakatmu dan suatu hari aku akan melampauimu. Hanya masalah waktu sebelum kamu ditekan olehku. Feng Feiyun tidak terpengaruh oleh Supreme Wei. Dia percaya diri dan bertekad. Lingkaran cahaya Buddha muncul di belakang kepalanya dan dia tampak seperti Buddha yang turun. Phoenix pembelah langit. Dharma buddhist tanpa batas. 10.000 hewan sebagai satu. Feng Feiyun melemparkan tiga pukulan berturut-turut dan mereka digabungkan menjadi satu. Phoenix, Buddha, 10.000 binatang, tiga kekuatan kuat bergabung menjadi satu dan membentuk segel awan ilahi. Sudut lain dari Emergence Formation rusak. A. Talisman of Emergence di telapak tangan Tai Wei retak. Lengan bajunya berubah menjadi bedak, memperlihatkan lengannya yang seksi dan seputih salju. Transformasi naga langit. Supreme Wei berhenti bertarung dan melakukan teknik mengubah bentuk. Tubuhnya berubah menjadi naga putih yang panjangnya ratusan meter dan dia terbang ke langit. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Feng Feiyun ingin mengejarnya tetapi tubuhnya diblokir oleh formasi munculnya. Butuh waktu tiga napas baginya untuk keluar dan menghancurkan formasi kemunculan. Formasi kemunculan menghentikan Feng Feiyun selama tiga kali napas, tetapi Supreme Wei tidak terlihat dimanapun. Feng Feiyun berdiri di atas awan dan melihat kekejauhan. Dia bergumam, kamu ingin lari. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa lari. Feng Feiyun melepas jubah dewanya dan mendarat di tanah. Dia melirik Dongfang Jingyue, yang berdiri tidak terlalu jauh. Matanya yang indah berkabut dan dia berdiri di sana sendirian. Jubah putihnya berkibar tertiup angin dan kerudungnya menutupi kecantikannya yang tiada taraf. Yun Ge mendarat di bahunya dan menatap Feng Feiyun. Feng Feiyun menarik pandangannya dan berbalik untuk pergi. Feng Feiyun, Dongfang Jingyue tidak menyangka dia begitu dingin. Dia bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Apakah dia sangat menyebalkan? Feng Feiyun berdiri tegak dan lurus saat dia berhenti di jalurnya. Dia tidak berbalik, juga tidak berbicara. Dongfang Jingyue ramping dan anggun. Gaun putihnya berkibar tertiup angin seperti sayap ngengat saat dia berkata, Tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku datang ke dinasti tengah ke-6? Feng Feiyun tidak pergi pada akhirnya dan berkata, Aku tidak benar-benar ingin tahu. Dongfang Jingyue mengencangkan cengkramannya pada kecapi dan menundukkan kepalanya. Bajingan besar Feng Feiyun, bola besar Feng Feiyun, bola besar Feng Feiyun, Yun Ge mulai berteriak. Pah! Dongfang Jingyue menjentikkan jarinya untuk menghentikan Yun Ge, lalu dia berkata, Kalau begitu, tahukah kamu mengapa Supreme menyerangku? Mengapa? Feng Feiyun bertanya. Jingyue mengungkapkan senyum tipis setelah melihat Feng Feiyun bersedia berbicara dengannya, karena aku datang ke musim untuk menemukanmu. Temukan aku, Feng Feiyun mengerutkan kening, Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Xie Honglian berkata bahwa kamu ada di sini, dan kamu telah mendapat masalah besar, jadi aku yang pertama bergegas, kata Dongfang Jingyue. Xie Honglian, tunangan Ning Suai. Dia bukan hanya tunangannya, dia juga cucu dari Master Lembah Ketiga dari Lembah Burneville dan murid elit dari Kamputi Fraksi Perang, kata Jingyue. Feng Feiyun berbalik dan menatapnya dalam-dalam, kamu datang ke dinasti tengah ke-6 bersamanya. Ning Suai berasal dari dinasti tengah ke-6. Dia berlatih di sini selama 10 tahun sehingga dia memiliki batu roh lubang cacing. Xie Honglian adalah tunangannya jadi dia pasti berasal dari dinasti tengah ke-6. Dia pasti memiliki batu roh lubang cacing yang bisa terhubung ke fraksi perang. Jingyue melihat Feng Feiyun berbalik dan menyeringai. Dia menganggup dan berkata, saya telah bergabung dengan fraksi perang, murid inti dari Kamp Merah. Feng Feiyun merenung sejenak sebelum bertanya, siapa lagi yang datang ke dinasti tengah ke-6. Beberapa wajah familiar, kamu akan melihat mereka jika kamu pergi ke fraksi perang, kata Jingyue. Apakah Ning Suai dan Long Luofu sudah kembali ke fraksi perang? Feng Feiyun bertanya. Mereka menghadapi badai spasial saat melakukan perjalanan melalui lubang cacing. Ning Suai, Wally Turtle, dan Long Luofu melompat lebih dulu, jadi mereka seharusnya bersama sekarang. Jingyue berkata, saya bertemu mereka sebulan yang lalu. Anda sedang dikejar oleh Meng pada waktu itu, rumor mengatakan bahwa Anda melompat ke sungai jahat. Di mana mereka sekarang? Feng Feiyun sangat gembira. Ibu kota musim. Jingyue menjawab, Lalu kenapa kau di sini? Dan mengapa Anda bertemu Supreme? Feng Feiyun bertanya. Jingyue terdiam. Yunge tidak bisa menahannya lebih lama lagi, Feng Feiyun yang bodoh, Yue kecil peduli padamu dan mencarimu di tepi sungai selama sebulan. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki sungai. Yunge, jangan bicara omong kosong. Mata Jingyue dingin, menakuti Yunge sehingga dia menutup mulutnya. Kalau tidak, mengapa aku harus bertemu wanita jahat itu? Feng Feiyun menatap Jingyue. Dia terlihat sangat mirip dengan Sui Yue Ting, bahkan temperamennya pun sama. Feng Feiyun tidak bisa tidak mengingat pemandangan di rumah batu. Sui Yue Ting. Jingyue. Apa hubungan antara kalian berdua? Fei Yun menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, bawa aku ke mereka. Di bawah pimpinan Dongfang Jingyue, mereka berdua memasuki kota sekali lagi dan berjalan menuju daerah yang ramai di kota. Bukankah itu setengah iblis Feng Feiyun? Dia belum mati. Bukankah dia melompat ke sungai jahat? Bahkan sungai jahat tidak bisa membunuhnya. Teman-teman, lihat wanita yang berjalan di sampingnya. Dia benar-benar terlalu cantik, seperti peri. Mungkinkah dia putri dari beberapa tuan rumah keabadian? Dia sangat kuat, sebanding dengan sesepuh dari ras kuno. Dia mungkin adalah nyonya Feng Feiyun. Banyak kultifator membuka mata mereka dari kultifasi mereka dan dikejutkan oleh kecantikan Dongfang Jingyue. Meskipun dia mengenakan kerudung, itu tetap tidak bisa menyembunyikan persona halusnya. Banyak pembudidaya menjadi gila untuknya. Kecantikan satu orang menimbulkan sensasi. Di mana mereka, Feng Feiyun mengabaikan para pembudidaya dan mengikuti di belakang Jingyue. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Dongfang Jingyue juga sangat tenang. Tidak ada jejak emosi di wajahnya yang putih. Pada saat ini, sekelompok besar pembudidaya memblokir jalan. Keajaiban ras muda dengan jubah emas berjalan keluar. Tubuh ajaib ini sedikit gemuk. Dia menatap Dongfang Jingyue dengan matanya hampir keluar dari rongganya. Dia mengjilat bibirnya dan membungkuk sambil tersenyum, saya adalah generasi ke-12 dari keturunan langsung klan Li, Li Tianer. Salam, Nona Muda. Klan Li adalah ras kuno yang telah ada selama lebih dari 100 ribu tahun. Itu bahkan lebih kuat dari klan Meng dan merupakan hegemon di musim. Para pembudidaya di dekatnya mundur setelah mendengar nama keajaiban itu, Li Tianer ini adalah Tuan Muda terkenal dengan gelar tiran tombak perak kecil musim. Apa yang disebut Tuan Tombak Perak Kecil tidak berarti bahwa dia telah mencapai sesuatu yang luar biasa dalam hal kultivasi, melainkan mengacu pada tombak perak besar di tubuh bagian bawahnya. Dikatakan bahwa wanita manapun yang menarik perhatian Tuan Muda Li Tianer ini tidak akan bisa lepas dari cengkeramannya. Setelah dia selesai bermain dengan mereka, mereka akan diserahkan kepada pelayannya untuk dimainkan. Setelah para pelayannya selesai bermain dengan mereka, mereka akan langsung dikirim ke kam kenyamanan para budak untuk dimainkan oleh para budak. Karena klan Li adalah Raskuno dan ayah Li Tianer adalah orang penting di Sekte Ye Hong, Li Tianer telah bermain dengan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, para korban tidak berani mengatakan apa-apa. Rumor mengatakan bahwa Li Tianer memiliki saudara yang lebih kuat yang disebut, Tyron Tombak Perak Besar Musim. Sudah berakhir, Li Tianer benar-benar bertemu dengan wanita seperti Peri ini. Dia tidak akan bisa lepas dari cengkramannya. Apa yang bisa kita lakukan? Klan Li terlalu kuat di musim. Siapa yang berani menentang mereka? Banyak orang merasa kasihan pada Jing Yue. Feng Fei Yun tidak menyukai Li Tianer, terutama caranya menatap Jing Yue. Itu terlalu tidak bermoral. Feng Fei Yun terlalu akrab dengan tatapan seperti ini. Dia telah menggunakannya untuk melihat banyak gadis lugu, dan kemudian dia membawa mereka ke kediaman Feng. Lalu, lalu mereka menjadi wanita. Untuk beberapa alasan, ketika Li Tianer memandang Jing Yue dengan tatapan seperti ini, Feng Fei Yun sangat tidak senang. Kemarahan yang tak terlukiskan keluar dari hatinya. Enyahlah. Suara Feng Fei Yun sangat dingin. Li Tianer melirik Feng Fei Yun dan berkata dengan jijik, Siapa kamu? Apakah Anda tahu siapa saya? Beraninya kau menyuruhku enyah. Jika kau punya nyali, coba panggil aku seperti itu lagi. Enyahlah. Kata Feng Fei Yun. Wajah Li Tianer menegang. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, potong bocah nakal ini menjadi beberapa bagian. Dua pelayan tua keluar dari belakang Li Tianer. Mata mereka dingin dan mereka cekikikan. Energi jahat abu-abu gelap mengalir di sekitar tubuh kedua pelayan tua ini, dan puluhan jiwa wanita telanjang terbang keluar dari punggung mereka. Wanita-wanita ini semuanya sangat cantik, dengan sosok yang indah dan lekuk tubuh yang anggun. Rambut hitam mereka tergerai di belakang kepala, dan mata mereka kusam dan tak bernyawa. Wajah cantik mereka dipenuhi dengan semacam kesedihan. Jelas terlihat bahwa wanita cantik ini telah dibunuh oleh kedua pelayan tua itu. Jiwa mereka kemudian disempurnakan menjadi tentara hantu. 873. Sungguh dosa. Gadis-gadis ini dulunya adalah putri dari beberapa klan kaya di musim, tetapi Li Tianer membawa mereka pergi dan kehilangan keperawanan mereka. Kemudian, kedua kakek tua ini mempermainkan mereka sampai mati dan mengubahnya menjadi tentara hantu. Itu cantik dari cabang Li. Aku tidak mengira Li Tianer tidak akan melepaskan klannya sendiri. Tapi, seseorang mengenali salah satu jiwa dengan ekspresi menyesal. Kedua pelayan tua itu terpana melihat kecantikan Jingyue. Apakah ini benar-benar wanita yang seharusnya ada di dunia ini? Mereka mengungkapkan gigi mereka yang hilang dan tertawa serak. Mereka ingin membunuh Feng Feiyun dan kemudian menculik Jingyue kembali ke klan Li. Yang lain tidak berani membunuh orang dahulu, tapi aku berani. Feng Feiyun memanggil esensi senjatanya dan memadatkannya menjadi pedang sepanjang sembilan meter. Dia menebas ke depan dan mengirim salah satu pelayan tua itu terbang. Tubuh lelaki tua itu terbelah menjadi dua bagian dan jatuh puluhan kaki jauhnya. Darah memercih ke wajah Li Tianer. Kedua pelayan tua itu adalah makhluk tercerahkan nirvana tingkat pertama, tetapi mereka tidak bisa menghentikan pedang Feng Feiyun. Energi pedang sangat kuat bahkan batu meteorik di kota tidak bisa menahannya. Pelayan tua lainnya ketakutan setengah mati. Dia buru-buru memerintahkan tentara hantu di belakangnya untuk pergi. Tentara hantu berubah menjadi embusan angin dan menghilang, tetapi niat membunuh mereka masih ada di sekitar Feng Feiyun. Iluminasi cahaya Buddha Tubuh Feng Feiyun meletus dengan sinar kemasan. Energi budis melonjak ke langit dan memurnikan tentara hantu, mengubah mereka menjadi kehampaan. Ledakan Feng Feiyun mengayunkan pedangnya ke belakang dan menerbangkan pelayan tua itu. Tubuhnya diiris berkeping-keping oleh energi pedang. Dia melangkah maju menuju Li Tianer sementara niat membunuhnya terus meningkat. Li Tianer dan para pelayan sangat ketakutan sehingga mereka terus mundur. Dongfang Jingyue berdiri di tengah jalan tua dan memandang punggung Feng Feiyun saat dia mengangkat pedangnya untuk menyerang. Dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Dia tahu bahwa meskipun Feng Feiyun tidak peduli padanya di permukaan, dia lebih peduli padanya daripada orang lain. Aku ingat sekarang, kamu adalah setengah iblis yang membunuh lima tetua klan Meng. Namamu, namamu Feng Feiyun, salah satu pelayan Li Tianer mundur, gemetaran. Uh! Feng Feiyun mengayunkan pedangnya, menciptakan gelombang pedang yang merobohkan tiga pelayan klan Li. Dia menginjak mayat di tanah dan berjalan ke Li Tianer. Tidak mungkin Li Tianer bisa menahan aura Feng Feiyun. Kakinya gemetar saat dia merosot ke tanah. Dia tergagap, kamu, kamu, apa yang kamu lakukan? Ayah saya bernama Li Da Jiang. Kamu, jika kamu berani menyentuhku, ayahku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Feng Feiyun menatapnya dengan darah menetes dari pedangnya. Aku tidak akan membunuhmu. Li Tianer menghela nafas lega. Uh! Feiyun mengangkat pedangnya dan langsung memotong Li Tianer menjadi dua bagian. Kedua bagiannya terbang ke samping. Jika aku tidak membunuhmu, bukankah aku akan menunggumu untuk membunuhku? Feng Feiyun meniup darah di belakang pedangnya dan menyimpannya. Dia melirik Dongfang Jingyue dan berkata, ayo pergi. Mata jernih Jingyue menatapnya dalam-dalam sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Dia membawa Feng Feiyun ke gerbang yang indah. Tanahnya diaspal dengan batu giyok putih dan pintunya terbuat dari batu roh. Itu sangat mewah. Kata-kata, Battle Palace, tertulis di pelakat di atas gerbang. Feng Feiyun sedikit terkejut. Mereka ada di istana pertempuran. Dongfang Jingyue sudah memasuki istana pertempuran lebih dulu. Kemudian, dia melewati banyak platform pertempuran dan alam rahasia kematian, tiba di wilayah lain dari istana pertempuran. Ada banyak pavilion di sini, istana abadi yang melayang di langit, dan sekelompok pelayan cantik. Setelah melewati jalan spiritual, mereka tiba di sebuah istana batu giyok yang terlihat seperti negeri dongeng. Itu kamu. Feng Feiyun melihat seorang wanita cantik di sini. Itu adalah petugas istana pertempuran, Lan Wan Jingyue juga terkejut. Dia mengenali Feng Feiyun sebagai setengah iblis yang melumpuhkan tiga jenius sejarah dari Meng. Dia meninggalkan kesan mendalam padanya. Mengapa Feng Feiyun ada di sini? Ini adalah area tingkat tinggi dari istana pertempuran. Hanya anggota inti yang bisa masuk. Tapi Feng Feiyun, adalah setengah iblis. Feng Feiyun tersenyum. Ini aku, istana pertempuran berutang batu roh padaku. Kapan kamu akan membayarku? Feng Feiyun menang lima kali berturut-turut di alam kematian, memberinya ratusan batu roh. Lan Wan Jing cukup cantik dengan kulit cerah dan mata cerah. Kamu bisa menebus batu roh yang kamu menangkan di istana pertempuran kapan saja, katanya. Mengapa Anda dengan utusan dari Battle Palace? Dong Fang Jingyue, utusan dari Marcus Mansion. Dia mendesak Feng Feiyun. Ayo pergi. Feng Feiyun tersenyum padanya dan mengikutinya ke istana. Dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Pendukung istana pertempuran adalah istana pertempuran. Hari-hari Ning Suai bebas dan tak terkekang. Dia duduk di kursi yang terbuat dari es sambil makan daging dan minum anggur. Dengan kecantikan yang menemaninya, dia menjalani kehidupan tanpa beban. Para petinggi istana pertempuran semuanya berada di level nirvana. Mereka adalah penguasa terkenal dari alam musim, tetapi mereka semua bersulang untuknya sekarang. Mata Bi Ning Suai menyipit saat dia tersenyum. Tidak sampai Feng Feiyun dan Dong Fang Jingyue masuk. Feng setengah iblis, begitu banyak orang dari Meng mengejarmu, tapi kau masih hidup. Bi Ning Suai sedang minum anggur dengan dua wanita cantik di lengannya, dan tangannya menjelajahi seluruh tubuh kedua wanita itu dengan cara yang agak sulit diatur. Lebih dari selusin petinggi istana pertempuran duduk di bawahnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan jambul berbulu. Dia cukup terkejut melihat Feiyun. Mengapa setengah iblis ini ada di sini? Feng Feiyun melumpuhkan tiga jenius sejarah di istana pertempuran beberapa waktu lalu. Eselon atas istana pertempuran tahu namanya. Istana pertempuran perlu campur tangan dalam pengejaran Feng Feiyun oleh Meng. Mereka bahkan memperingatkan Meng. Namun, Meng memiliki koneksi ke firmament city sehingga istana pertempuran harus berpikir dua kali. Satu sisi adalah setengah iblis, sementara yang lain adalah firmament city. Eselon atas istana pertempuran tahu mana yang lebih penting. Itu sebabnya mereka tidak ikut campur. Lagi pula, status setengah iblis terlalu rendah. Apa yang tidak mereka duga adalah setengah iblis ini terhubung dengan utusan dari Jue Mansion. Anggota berpangkat tinggi dari istana pertempuran segera menjadi gelisah. Senyum di wajah mereka membeku saat mereka menatap ekspresi Bi Ning Suai. Di mana Long Luofu, Feng Feiyun melirik pria tua itu dan langsung ke intinya. Ning Suai menelan sepotong besar daging dan minum secangkir anggur, membesarkan wanita lain. Apakah kamu tidak takut Nona Dong Fang akan cemburu? Jika Xie Honglian ada di sini, beberapa orang akan menangis. Kata Feng Feiyun. Setelah mendengar nama, Xie Honglian, tubuh Bi Ning Suai berkedut. Tangannya, yang memegang kedua gadis di sebelahnya, menjadi sedikit lebih terkendali saat dia berkata, cepat dan cari tempat duduk untuk bangsawan muda Feng. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah temanku? Eselon atas istana pertempuran ketakutan. Mereka semua menyerahkan kursi mereka kepada Feng Feiyun. Jadi bangsawan muda Feng adalah teman utusan Bi. Kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Seorang lelaki tua dari istana pertempuran berdiri dan menyerahkan kursinya kepada Feng Feiyun. Tidak bagus, setengah iblis ini terkait dengan utusan Bi dan utusan Dong Fang. Apa yang harus kita lakukan jika dia ingin melanjutkan masalah ini? Ekspresi para tetua lainnya juga berubah, hati mereka tegang. Feng Feiyun secara alami tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tersenyum dan duduk, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Beri tahu orang yang tidak relevan untuk pergi. Ning Suai menata pria tua itu lalu kedua wanita cantik dipelukannya. Dia merasa bahwa Feng Feiyun menjadi semakin membosankan. Dia melepaskan kedua gadis dipelukannya dan memerintahkan semua orang di aula untuk pergi. Apa yang harus kamu katakan? Hanya Dong Fang Jingyue, Feng Feiyun, dan Ning Suai yang tersisa di aula. Seberapa kuat Firmament City? Feng Feiyun bertanya. Ning Suai mengerutkan alisnya dan melebarkan matanya, kamu momok, jangan bilang kamu tidur dengan salah satu Dewi di sana. Apa aku terlihat sedang bercanda sekarang? Feng Feiyun tidak ingin membuang waktu bersamanya. Ning Suai terbatuk dan menyingkirkan senyumnya, Firmament City adalah kekuatan tertinggi dengan sejarah lebih dari 3 juta tahun. Ia memiliki fondasi yang menakutkan. Pernah menghasilkan setengah suci dan meninggalkan beberapa item setengah suci. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk memerintah dunia. Terutama di wilayah selatan, sudah pasti masuk lima besar dalam hal pengaruh dan status. Hampir semua penguasa domain di sekitar kota akan mendengarkan perintah penguasa kota. Bahkan seratus klan seperti gabungan Meng hanya akan menjadi benih kecil di hadapan penguasa kota. Bagaimana fraksi perang dibandingkan dengan Firmament City? Feng Feiyun bertanya. Ning Suai tertawa terbahak-bahak, tidak ada bandingannya sama sekali. Faksi perang tidak bisa dibandingkan dengan Firmament City. Ning Suai melambaikan tangannya dan berkata, Firmament City cukup berpengaruh di wilayah selatan atau 12 wilayah barat daya, tetapi masih jauh dari sebanding dengan fraksi perang. Jangan bilang kamu benar-benar menyinggung Firmament City. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Ning Suai mengerutkan alisnya, masalah ini merepotkan dan sederhana. Aku ingin tahu seberapa besar kekacauan yang kau sebabkan. Jika itu hanya masalah kecil, saya dapat membantu Anda mengatasinya. Mencuri pengantin Tuan Muda, apakah itu masalah besar? Feng Feiyun tersenyum. Seluruh Aola menjadi sunyi. 874. Firmament City sangat kuat selain memiliki master ramalan yang hebat. Investigasi menyeluruh pasti akan mengarah pada Meng Taiyue dan Meng Lingyan. Feng Feiyun tidak takut pada mereka, tetapi Meng Taiyue, Meng Lingyan, dan bahkan Liga Setengah Iblis di musim akan terpengaruh. Feng Feiyun harus berhati-hati atau banyak orang akan mati. Haha. Ning Suai tertawa terbahak-bahak, jadi kaulah yang membuat Xiao Tianyukakol. Sialan, kamu terlalu cepat, sudah berapa lama sejak kamu datang ke Sisen? Tanpa diduga, dia berhasil mendapatkan putri kebanggaan keluarga Meng. Tapi, itu masuk akal, masuk akal. Mereka yang menyinggung Feng Feiyun akan kehilangan istri dan putri mereka. Pilar sembilan naga bisa panjang atau pendek, bisa menyerang atau menusuk. Satu serangan akan mengeluarkan darah. Dongfang Jingyue sedikit mengernyit. Feng Feiyun tidak membuang waktu lagi dan menceritakan semuanya. Ning Suai berhenti tertawa dan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini, tapi aku bisa menulis surat kepada Bangsawan Muda Kedua. Jika Bangsawan Muda Kedua mengatakan sesuatu kepada firmamen Siti, Xiao Tianyu tidak akan berani mengelubahkan jika kamu tidur dengannya. Istrinya, haha, aku masih tidak percaya kau tidak melakukan apapun pada gadis dari Meng itu. Kenapa kamu tidak menebak? Feng Feiyun tersenyum. Di luar istana, selusin atau lebih petinggi istana pertempuran semua mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir saat mereka saling berbisik. Utusan Bi adalah elit dari Kamputi Surga, Tuan Muda Ketujuh dari Klan Bi di wilayah Kabut Darah. Aku tidak menyangka setengah iblis itu adalah saudaranya. Kita sudah selesai. Utusan Bi adalah orangnya Tuan Muda Kedua. Hanya dengan sepatah kata darinya, kita akan kehilangan akal. Feng Feiyun sedang diburu oleh Meng tapi kami tidak ikut campur. Feng Feiyun pasti akan membenci kita. Kita dalam masalah besar kali ini. Semua petinggi istana pertempuran menutup mulut mereka, dan Feng Feiyun serta Dong Fang Jingyue keluar dari istana. Selusin anggota Eselon atas istana pertempuran sedang menyekak ringat dingin dari dahi mereka saat mereka membungkuk pada Feng Feiyun dan Dong Fang Jingyue. Kamu mengatakan bahwa Luofu sedang tidak enak badan, bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kultivasinya, bagaimana dia bisa jatuh sakit? Feng Feiyun mengabaikan petinggi istana pertempuran dan berjalan menuju aolah lain bersama Dong Fang Jingyue. Dong Fang Jingyue menjawab, Aku sendiri tidak terlalu yakin. Ketika aku melihatnya, aku merasa ada yang tidak beres dengannya, tetapi aku tidak tahu. Meskipun Feng Feiyun tidak memiliki terlalu banyak perasaan untuk Long Luofu, dia tetaplah wanitanya, jadi dia masih sangat mengkhawatirkannya. Langkah kakinya tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Setelah melihat Feng Feiyun dan Dong Fang Jingyue pergi, Eselon atas istana pertempuran kembali ke aolah utama. Mereka semua memanggang Ning Suai dan memberinya dua wanita cantik lagi. Utusan Bi, kamu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan bangsawan muda Feng itu. Salah satu lelaki tua itu bersulang untuk Ning Suai dan mencoba mendapatkan beberapa informasi darinya. Ning Suai memeluk kedua gadis itu sambil mendengarkan segala macam sanjungan. Dia merasa seolah-olah melayang di udara dan berkata, Tentu saja, kita adalah teman yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Haha, jangan memandang rendah dia hanya karena dia setengah iblis. Garis keturunannya sangat menakutkan, kalian semua akan ketakutan setengah mati jika aku memberitahumu. Hati Eselon atas merosot ke bawah. Selain itu, Feng Feiyun bahkan tidak melihat mereka saat dia pergi. Jelas bahwa dia sangat tidak senang dengan mereka. Mereka sudah selesai. Ning Suai minum cukup banyak dan sedikit mabuk. Dia berbicara secara misterius, biarku beritahu, bangsawan muda kedua sangat menghargainya. Kamu harus menanggung konsekuensinya jika kamu menyinggung perasaannya. Berdebar. Salah satu lelaki tua menjatuhkan cangkirnya sementara kakinya kram. Sepuluh lelaki tua dari istana pertempuran itu pucat pasi. Mereka tahu mereka dalam masalah besar. Jika bangsawan muda kedua tahu mereka telah menyinggung Feng Feiyun, semua kepala mereka akan berguling ke tanah dan keluarga mereka akan terlibat. Salah satu tetua terus menyelidiki. Lalu, apakah bangsawan muda Feng punya preferensi? Ya, ya, apa yang biasanya disukai yang Nobel Feng? Hobi, Ning Suai memang sedikit mabuk. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, cantik. Dia paling suka wanita cantik, terutama yang berpayudara besar, haha. Sepuluh lelaki tua dari istana pertempuran sangat gembira. Itu bagus karena dia punya hobi. Selama mereka menemukan obat yang tepat, mereka akan mampu mengatasi krisis ini. Jangan ambil mereka, itu milikku, milikku, semua milikku. Ning Suai cukup mabuk setelah meminum puluhan cangkir. Dia berpikir bahwa orang tua dari istana pertempuran ingin mengambil dua wanita cantik darinya, jadi dia melemparkan semua botol anggur ke atas meja dan mendorong kedua gadis itu ke atas meja, lalu mulai melepas pakaian mereka. Meninggal dunia. Pakaian mereka tercabik-cabik saat mereka meludahkan tubuh mereka yang cantik. Selusin pria tua dari Battle Palace sangat bijaksana, dan mereka dengan cepat mundur dari aula. Burung dari bulu benar-benar berkumpul bersama. Bukan kebetulan bahwa utusan Bi dan Yang Noble Feng menjadi sahabat. Saat ini, kuncinya adalah Tuan Muda Feng memiliki banyak kebencian. Pertama-tama kita harus memenuhi kebutuhannya dan menenangkannya. Sederhana saja, kami akan mengadakan perjamuan untuknya malam ini sebagai permintaan maaf. Kami akan membiarkan dia bermalam di istana pertempuran dan memilih dua perawan untuk dikirim ke kamarnya. Kurasa Yang Noble Feng tidak akan tertarik pada gadis biasa. Apakah kamu tidak melihat Nona Dongfang di sisinya? Dia cantik sekali. Sungguh sakit kepala. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Pada saat ini, Feng Feiyun dan Dongfang Jingyue tiba di pavilion Batu Giok lain di istana pertempuran. Tempat ini dipenuhi dengan asap roh dan istana abadi yang mengambang. Ada banyak kolam roh di tanah dengan berbagai bentuk dan ukuran burung bermain di dalamnya. Long Luofu tinggal di sini. Feng Feiyun, aku punya sesuatu yang serius untuk didiskusikan denganmu. Seekor, bebek, putih berlari. Tentu saja itu bukan bebek, tapi kura-kura dengan kaki panjang dan leher panjang. Kamu juga tidak terlihat seperti kura-kura yang baik. Feng Feiyun tidak ingin berdebat dengan penyu berbulu, jadi dia melompati kepalanya. Kali ini serius. Penyu berbulu melompat ke bahu Feng Feiyun dan menarik telinga Feng Feiyun. Aku ingin menjadi ayah baptis bayimu. Guyuran Feng Feiyun meraih ekor penyu berbulu dan melemparkannya ke dalam kolam. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Long Luofu sedang mengandung bayimu. Penyu berbulu keluar dari air dan berteriak. Ah, pof. Tubuh Feng Feiyun berguncang, dan semua pori-pori di kulitnya terbuka. Jantungnya berhenti berdetak, dan dia terpaku di tempat. Setelah beberapa saat, dia menggosok telinganya dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar, apa yang baru saja kamu katakan. Tubuh Dongfang Jingyue juga berhenti, dan ekspresi rumit muncul di matanya yang indah. Jari-jarinya yang seperti batu giok terkepal erat, dan dia merasa sangat aneh di dalam hatinya seolah-olah ada sesuatu yang direnggut. Pada saat ini, ketenangan pikirannya seperti air di laut, dan menjadi bergolak. Penyu berbulu naik ke pantai dan berkata, orang tua ini baru mengetahuinya baru-baru ini. Menurut perhitungan dan tebakan orang tua ini, ditambah dengan beberapa hal tidak biasa yang telah dia lakukan, dia pasti hamil, dan seharusnya sudah tiga bulan. Tiga bulan, kata Feng Feiyun. Benar, tiga bulan. Penyu berbulu tampak seperti telah mengalami lautan luas, dan berdiri seperti manusia dengan cakar di belakang punggungnya. Itu menatap ke langit dan menghela nafas, apakah kamu masih ingat Long Luofu dari ibu kota peri tiga bulan lalu? Feng Feiyun benar-benar ingat ketika mengatakan itu. Tiga bulan lalu, dia sepertinya benar-benar menikmati malam bersama Long Luofu. Jika Long Luofu benar-benar mengandung putra atau putrinya. Apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini? Feng Feiyun tidak pernah memiliki pengalaman menjadi seorang ayah, dan dia tertegun sejenak. Yang terpenting, ibu bayi itu adalah Long Luofu. Apakah ini benar-benar jebakan? Bukankah kakek Liu mengatakan bahwa kesuburan saya akan sangat rendah? Bagaimana saya bisa hamil begitu saja? Jika kamu tidak menginginkan anak itu, aku dapat membantumu menyingkirkannya. Dongfang Jingyue berkata setelah diam lama. Ehem, Feng Feiyun terbatuk, merasa dia terlalu proaktif. Tidak perlu merepotkanmu. Aku tidak bisa menghilangkannya. Dia mengandung janin dewa. Bahkan jika roh suci datang, dia mungkin tidak bisa membunuh janin dewa di dalam rahim. Penyu berbulu berkata, Feng Feiyun, kita lebih dekat daripada saudara-saudara. Aku ingin menjadi ayah baptis anak itu, jangan bertengkar denganku. Celepuk. Penyu berbulu dilemparkan kembali ke kolam. Long Luofu berdiri di atas menara terapum di udara. Dia mengenakan jubah emas longgar, dan rambutnya yang panjang tergerai sampai ke pantatnya yang seperti batu biok. Alisnya tipis, matanya cerah, dan bibirnya merah. Dia melihat bangunan kuno di kota, dan tubuhnya kehilangan keagungan seorang permaisuri. Sebaliknya, dia memiliki kelembutan dan rasa malu seorang wanita. Dia sudah hamil tiga bulan, tetapi sosoknya tidak banyak berubah. Hanya saja payudaranya menjadi lebih penuh di bawah pakaiannya, pinggangnya tidak terlalu tebal, dan kakinya ramping dan lurus. Siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa dia adalah gadis yang belum menikah. Siapa yang akan percaya bahwa dia hamil di luar nikah? Ehem. Suara batuk Feng Feiyun terdengar dari belakang. Long Luofu sepertinya tahu bahwa dia akan datang. Anda di sini. Ya, Feng Feiyun berdiri tepat di sampingnya. Matanya bersinar dengan cahaya merah redup, tampak suci dan mempesona. Dia berkata dengan ekspresi serius, kamu benar-benar. Ehem, punya anak. Long Luofu menggosok perutnya dan berkata, aku ingin memberitahumu ketika ibu kota ilahi dikepung hari itu. Saya takut sekali ibu kota ilahi dilanggar, saya dan anak itu akan mati di dalam, tapi saya tidak pernah punya kesempatan. Jadi begitu. Saya hanya pergi membeli beberapa pakaian untuk seorang anak, susu binatang spiritual, tempat tidur bayi, dan jimat pelindung. Apakah Anda pikir Anda dapat menggunakannya? Feiyun tidak tahu harus berbuat apa setelah mengetahui tentang kehamilan Long Luofu. Dia memiliki perasaan campur aduk dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa lari ke kota untuk membeli pakaian dan perlengkapan bayi. Dia mengeluarkan semuanya dari batu spasialnya dan menumpuknya di lorong. 875 Feng Feiyun masih belum bisa tenang setelah meninggalkan tempat Long Luofu. Itu adalah perasaan yang aneh, dan dia merasakan tanggung jawab. Jingyue berdiri di sisi kolam roh dan menyaksikan Feng Feiyun pergi sampai dia benar-benar menghilang dari pandangannya. Bukan karena Feng Feiyun tidak melihatnya, dia hanya berpura-pura tidak melihatnya. Di luar istana pertempuran, dua merpati peledak terbang masuk. Tubuh mereka panjangnya puluhan meter, dan bulu mereka terbakar api. Paru mereka seperti kait dewa, dan cakar mereka berkilauan dengan cahaya dingin. Ada lebih dari 10 pembudidaya di masing-masing punggung dua merpati. Semuanya dipimpin oleh pria tua. Kedua merpati itu mendarat di tanah dengan cara yang mengesankan, memaksa mundur banyak pembudidaya lainnya. Kelompok pembudidaya kemudian melompat turun dari punggung burung merpati dan langsung menyerbu ke Battle Palace. Feng Feiyun, apakah menurutmu keluarga Li tidak dapat melakukan apapun kepadamu hanya karena kamu bersembunyi di istana pertempuran? Seorang lelaki tua berjanggut putih dengan paku besi di tangannya berbicara dengan suara sekeras bel. Ini adalah sesepuh dari keluarga Li. Dia telah hidup selama lebih dari seribu tahun, tetapi emosinya masih seburuk sebelumnya. Feng Feiyun berjalan keluar dan menatap para pembudidaya yang bermusuhan dari keluarga Li sambil tersenyum. Aku tidak bersembunyi, aku berdiri di sini. Bagus, bagus, nak, kamu punya nyali. Sebanyak delapan tetua Li Klan telah datang, serta sekitar selusin jenderal Li Klan. Mereka semua berasal dari garis keturunan yang sama dengan Li Tianer. Jelas, mereka datang untuk mencela Li Tianer, dan mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Orang yang bertanggung jawab atas istana pertempuran telah disiagakan, dan dua petinggi istana pertempuran dipanggil. Mereka menonton dari jauh dan tidak langsung menunjukkan diri. Nona Lan, Anda datang pada waktu yang tepat. Keluarga Li ingin menimbulkan masalah di istana pertempuran. Mereka memandang rendah istana pertempuran. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Feng Feiyun melihat Lan Wan Jing di dekatnya dan menariknya untuk berdiri di depannya. Feng Feiyun tidak takut pada tetua keluarga Li, tetapi dia tidak ingin mengambil tindakan sendiri. Dia ingin menyerahkan masalah ini ke Battle Palace. Lan Wan Jing mengenakan gaun biru safir. Kulitnya berkilau, kakinya ramping, dan payudaranya montok. Matanya tampak ditutupi oleh mata air. Dia diseret ke sini oleh Feng Feiyun tanpa alasan dan menjadi tameng Feng Feiyun. Tetua keluarga Li semua berpikir bahwa Feng Feiyun takut, dan senyum kejam muncul di wajah mereka. Sekarang kamu tahu bagaimana menjadi takut. Mengapa kamu tidak takut ketika kamu membunuh orang-orang keluarga Li saya? Keluarga Li tidak khawatir tentang Battle Palace yang terlibat. Lagi pula, ketika keluarga Meng memburu Feng Feiyun dan menekan liga setengah iblis, istana pertempuran tidak membuat pernyataan apapun. Ini membuktikan bahwa Battle Palace tidak akan membantu serangan setengah iblis kuno. Haha, Feng Feiyun, kamu membunuh cucuku Li Tianer. Bahkan jika Anda memotongnya menjadi ribuan bagian, itu tidak akan cukup untuk menebus hidupnya. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Seorang lelaki tua dengan wajah kemerahan berjalan keluar dan ingin membunuh Feng Feiyun di depan Lan Wan Jing, seorang diaken dari Battle Palace. Dua naga banjir guntur muncul di telapak tangannya yang layu. Mereka bersinar dengan cahaya ilahi saat mereka menghantam kepala Feng Feiyun. Kultivasi orang tua ini sangat tinggi. Dia berada di tingkat ketiga alam nirvana. Keluarga Li juga tahu bahwa Feng Feiyun sangat kuat, jadi para tetua yang datang ke sini tidak lemah. Mereka bertekad untuk membunuh Feng Feiyun dan membangun citra keluarga Li sebagai penguasa yang tak tertandingi. Keluarga Limu terlalu berani. Ini adalah istana pertempuran. Lan Wan Jing tahu bahwa identitas Feng Feiyun tidaklah biasa. Untuk melindungi Feng Feiyun, dia mengeluarkan lencana dan mengaktifkan formasi di dalam istana pertempuran, menghalangi sesepuh di luar. Diakon Lan, orang tua ini sangat dekat dengan Penatua Sudari Battle Palace. Saya harap Anda tidak terlibat dalam hal ini, atau itu tidak baik untuk Anda. Bang! Penatua keluarga Li menghancurkan formasi. Lapisan armor biru muncul di tubuhnya, dan dia memegang tongkat roh di tangannya. Dia menyapu sebagian besar formasi dan berjalan dengan langkah besar. Feng Feiyun menyilangkan tangannya dan berdiri di belakang Lan Wan Jing. Dia berbisik di telinganya sambil tersenyum. Diakon, dia mengancamu. Lan Wan Jing cantik dan muda, tapi dia bisa menjadi administrator Battle Palace. Secara alami, dia memiliki kemampuannya sendiri. Dia tidak takut pada sesepuh keluarga Li dan hendak menyerang lagi. Saat ini, kedua pemimpin Battle Palace berhenti menonton dan terbang keluar. Salah satunya mengenakan jubah besi hitam dan berjalan di depan. Dia dengan dingin berteriak, keluarga Li mu terlalu sombong. Beraninya kamu pamer di Battle Palace? Penatua Su, dengan persahabatan kita, kata tetua keluarga Li. Bah, siapa yang berteman denganmu? Cahaya ungu muncul di lengan Penatua Su. Petir menyambar dan sesepuh keluarga Li dikirim terbang. Dia batuk darah di udara dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia berguling di tanah. Berani menimbulkan masalah di Battle Palace dan bahkan menyinggung tuan muda Feng yang terhormat. Kamu pasti lelah hidup, teman-teman. Kalahkan orang-orang ini. Sekelompok prajurit lapis baja keluar dari istana pertempuran. Aura mereka megah dan mematikan. Ada lima puluh dari mereka, dan masing-masing dari mereka berada di alam Nirvana. Mereka adalah para jenderal yang menjaga istana pertempuran dan telah berlatih di medan perang dari sepuluh ribu ras. Masing-masing tinju mereka dapat membelah gunung dan membelah bumi. Bang, bang, bang. Ketika tetua dan jenius muda klan Li datang, mereka semua berpenampilan seperti ekspedisi hukuman. Tapi sekarang, mereka dipukuli sampai merangkak di tanah. Bahkan para tetua yang sale dipukuli sampai babak belur dengan buih darah keluar dari mulut mereka. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana setengah iblis menjadi Feng bangsawan muda yang terhormat. Ini. Para pembudidaya yang bertarung di Battle Palace terkejut. Keluarga Li adalah klan kuno teratas di musim, bahkan lebih kuat dari keluarga Meng. Namun, mereka dipukuli dan tidak berani melawan. Jelas, Battle Palace serius kali ini. Bahkan dua tetua keluar untuk melindungi setengah iblis Feng Feiyun. Pasti ada alasan di balik ini. Setengah iblis ini terkait dengan Battle Palace. Dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di musim mulai sekarang. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan aliansi setengah iblis, menyebabkan kehebohan. Penggarap keluarga Li dipukuli setengah mati dan diusir dari Battle Palace. Mereka semua telah patah anggota badan dan berada di ambang kematian. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melolong. Suara mendesing. Sebuah pintu muncul di langit. Sekelompok pembudidaya mengenakan jubah bersulam emas muncul dari dalam sebelum mendarat di luar Battle Palace. Pemimpinnya adalah pria terhormat berusia empat puluhan dengan kumis. Dia memiliki aura yang mengesankan yang bahkan lebih mendominasi daripada beberapa kaisar. Mereka adalah patriar keluarga Li dan tiga patriar keluarga Li yang bergegas setelah mendengar berita itu. Keluarga Li memiliki orang-orang di Battle Palace yang tahu bahwa Feng Feiyun memiliki latar belakang yang hebat dan berhubungan baik dengan utusan dari fraksi perang. Eselon atas keluarga Li terkejut. Mereka tahu bahwa ini bukan masalah normal dan mereka mungkin mengikuti jejak keluarga Meng. Kepala keluarga Li datang untuk meminta maaf secara langsung. Kepala keluarga Li adalah Li Hong. Dia sangat sopan kepada Feng Feiyun dan menangkupkan tinjunya, keluarga Li kami adalah klan yang hebat di suatu wilayah tetapi kami memiliki bajingan seperti Li Tianer. Syukurlah Tuan Muda Feng yang mulia membantu kami membereskan kekacauan ini. Betapa benarnya Anda. Terima kasih kembali. Feng Feiyun menyipitkan matanya dan tersenyum, tapi Li Tianer berani menggoda utusan fraksi perang di depan umum. Jika ini diketahui, fraksi tersebut mungkin akan melakukan sesuatu yang drastis. Apa, bahwa Li Tianer berani menggoda utusan Dongfang? Meng. Seorang lelaki tua dari istana pertempuran mendengus dengan kilatan mematikan di matanya. Kepala keluarga Li dan ketiga leluhur ketakutan setengah mati. Masalah ini bisa besar atau kecil. Meng adalah contoh terbaik. Mereka dulunya adalah klan kuno yang mulia tetapi karena mereka mempermalukan Tuan Muda Cakrawala, mereka kehilangan seluruh klan mereka. Fraksi perang berkali-kali lebih menakutkan daripada Cakrawala. Jika berita tentang seorang murid Li menggoda utusan dari fraksi perang keluar, fraksi perang akan membuat keluarga Li menghilang dari musim demi muka. Ini bukan tugas yang sulit untuk fraksi perang. Kepala keluarga Li adalah pahlawan hebat dengan kultivasi dan kemauan keras. Namun, dia berkeringat sekarang. Dia tahu bahwa semuanya tidak seserius itu. Li Tianer hanya memblokir jalan Jingyue, dia tidak benar-benar menggodanya dan dibunuh oleh Feng Feiyun. Namun, jika Feng Feiyun ingin mengacaukan keluarga Li, itu tetap akan menjadi bencana. Aku mendengar bangsawan muda Feng memiliki hubungan yang baik dengan utusan Dongfang. Tolong sampaikan kata-kata yang baik untukku di depannya. Kepala keluarga Li menempatkan batu batas di tangan Feng Feiyun. Feng Feiyun memasukkan tangannya ke dalam batu dan merasakan harta karun di dalamnya. Dia tertawa dalam benaknya, keluarga Li memang klan kuno, sangat murah hati. Feng Feiyun menyingkirkan batu itu dan tersenyum, Saya hanya bisa berbicara dengan utusan Dongfang tentang ini. Saya tidak yakin apakah ini akan berhasil. Faktanya, Feng Feiyun tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Lagipula, Jingyue adalah seseorang yang peduli dengan reputasinya. Feng Feiyun telah memaksa, menggoda, yang tidak berdasar padanya. Akan aneh jika dia tidak bertarung sampai mati dengan Feng Feiyun. Kepala keluarga Li dan ketiga leluhur menghela nafas lega setelah melihat Feng Feiyun menerima batu itu. Kedua tetua dari istana pertempuran menghela nafas lega juga. Salah satu dari mereka, yang bermarga Su, berjalan dan tersenyum, kami mengadakan perjamuan di istana pertempuran malam ini. Kami ingin mengundang bangsawan muda Feng untuk mencicipi anggur Giyoksa Flower berusia 3000 tahun kami, juga. Sebagai beberapa program hiburan lainnya. Feng Feiyun ingin menolak. Dia masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan perlu kembali ke Liga Setengah Iblis untuk menghadapinya. Dia akan meninggalkan musim dalam beberapa hari dan menuju ke markas Liga Setengah Iblis Sekte Yehong. Dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Yang Nobel Feng, kamu harus datang apapun yang terjadi. Wan Jing, kamu akan menjadi orang yang memanggang Yang Nobel Feng malam ini. Apakah kepala keluarga Li juga akan datang? Penatua Su mengundang kepala keluarga Li dan tiga leluhur. Itu akan menjadi suatu kehormatan. Kepala klan Li terlihat gembira di wajahnya. Dia tahu bahwa Penatua Su memberinya kesempatan untuk menyelesaikan semua dendam di antara mereka di perjamuan, membiarkan mereka pergi sambil tersenyum. Feng Feiyun merenung sejenak dan memutuskan untuk tinggal di jamuan makan. Dia ingin membantu Liga Setengah Iblis mendapatkan lebih banyak status di musim. Jelas, Istana Pertempuran dan Li akan sangat membantu. Selama dua kekuatan teratas ini mengambil tindakan, status Setengah Iblis di musim pasti akan naik. Perjamuan berlangsung dalam suasana yang harmonis. Orang-orang datang untuk bersulang untuk Feng Feiyun. Setelah tiga putaran, dia sedikit mabuk. Safflower Jade Wine sangat kuat. Bahkan Feng Feiyun tidak bisa mengatasinya. Akhirnya, Feiyun benar-benar mabuk dan dikirim ke ruang Batu Giok di Istana Pertempuran. Tempat ini dipenuhi dengan keharuman bunga osmantus. Ada kuali dengan arang yang terbakar di tanah. Ada bak mandi besar yang dipenuhi kelopak bunga, menciptakan aroma yang menyenangkan. Feng Feiyun berendam di bak mandi dengan uap putih di sekelilingnya. Itu adalah kesenangan yang tak terlukiskan. Tidak heran mengapa semua orang ingin berada di posisi tinggi, kesenjangan antara mereka yang berstatus tinggi dan mereka yang berstatus rendah sangat besar. Feng Feiyun sedikit sadar. Dia duduk di bak mandi dan mencium aroma samar sambil bersandar di dinding Batu Giok yang lembut. Kak! Klak! Langkah kaki datang dari belakang saat pintu didorong terbuka dengan lembut. Kecantikan tertinggi dalam jubah biru mudah masuk. Kakinya seputih salju dan rambut hitam panjangnya menutupi punggungnya. Dia dengan santai berjalan ke sisi bak mandi. Dia sangat cantik, kulitnya seputih Batu Giok, dan wajahnya berbentuk seperti telur angsa. Dia mengedipkan matanya yang indah saat jubah birunya perlahan meluncur turun dari tubuhnya. Feng Feiyun membuka matanya dan bertanya, Manajer Lan, apa yang kamu lakukan? Feng Feiyun tidak tahu bahwa Ning Suai telah menjualnya. Eselon atas istana pertempuran merekrut wanita cantik untuk meminta maaf kepada Feng Feiyun. Pada akhirnya, mereka merasa bahwa Lan Wan Jing adalah yang paling cocok. Lagi pula, dia sangat cantik dan Feng Feiyun memiliki kesan yang baik padanya. Lan Wan Jing secara alami dikirim ke kamar Feng Feiyun. Lan Wan tersipu. Dia sedikit malu saat berjalan ke kamar mandi. Kakinya yang panjang seperti Batu Giok tertutup air saat dia berkata, Wan Jing ada di sini untuk melayani Tuan Muda Feng. Tentu saja, Feng Feiyun bukanlah seorang pria terhormat. Jika seorang wanita cantik melemparkan dirinya ke arahnya, dia tidak akan menahan diri tidak peduli apakah dia mau atau jika dia dipaksa oleh kakek tua di istana perang. Saat ini, wanita cantik lainnya masuk. Dia mengenakan gaun merah dan berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Fitur wajahnya sangat indah. Rambutnya diikat menjadi dua sanggul peri dan dia mengenakan anting-anting bulan yang cerah. Di antara alisnya ada gambar teratai cinabar. Dia seperti bidadari surga. JR diperintahkan oleh Patriark untuk melayani Tuan Muda di tempat tidur. Li JR dengan santai berjalan di belakang Feng Feiyun. Gaun merahnya meluncur ke bawah, memperlihatkan tubuhnya yang mungil dan indah. Li JR adalah putri kebanggaan Klan Li. Dia juga seorang jenius sejarah dan kecantikan nomor satu generasi ini. Patriark Klan Li mengetahui dari penatu wasu bahwa Feng Feiyun bernafsu. Untuk sepenuhnya melindungi Klan Li dan menghilangkan simpul di hati Feng Feiyun, dia mengirim Li JR ke kamar Feng Feiyun. Bagi seorang penguasa seperti dia yang telah hidup selama beberapa ribu tahun, mengorbankan seorang wanita bukanlah masalah besar selama itu untuk kepentingan Klan. Feng Feiyun menggosok pelipisnya dan tersenyum, hidup ini benar-benar aneh. Satu bulan yang lalu, saya adalah setengah iblis yang dipandang rendah semua orang. Satu bulan kemudian, saya memiliki kecantikan ras kuno yang tak tertandingi menunggu saya. Pada saat ini, suara pipa yang merdu terdengar dari luar. Itu seindah musik surga dan sangat jernih. Gadis yang memainkan pipa itu sangat dekat dengan kamar Feng Feiyun, mungkin dia ada di luar. Di bawah sinar bulan, Dongfang Jingyue duduk di atas batu kuno. Gaun putihnya berkibar tertiup angin sementara wajahnya ditutupi kerudung. Jari-jarinya memainkan pipa dengan lembut. Lagunya indah namun penuh dengan kepahitan yang tersembunyi. Seolah-olah dia mengungkapkan keluhan di dalam hatinya. Mao Wugui duduk di samping kolam spiritual dan berkata, gadis bodoh, tidak ada gunanya. Jika seorang wanita cantik berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, setengah iblis itu akan dengan senang hati menerimanya. Kamu tidak akan bisa membuatnya menyerah. Kecantikan di depannya hanya karena pipamu. Mata Jingyue penuh emosi sementara wajah surgawinya tenang. Dia masih memainkan lagunya. Sinar bulan menyinari wajahnya, membuatnya tampak lebih cantik dan halus. Seolah-olah dia akan terbang bersama angin. Di dalam ruangan, Feng Feiyun mendengarkan sebentar dan menarik napas dalam-dalam. Dia sengaja tertawa, kalau begitu mari kita lakukan bersama. Haha. Lan Wan Jing dan Li J.R. dibawa ke dalam air. Feiyun dan Lan Wan Jing bermain mata di kolam, menyebabkan air memercik kemana-mana. Rangan dan rangan keluar, menciptakan pemandangan musim semi. Kemudian, dia membawa Li J.R. ke tempat tidur batu giok di samping kolam dan mendorongnya ke tempat tidur. Rangan dan permohonan Li J.R. bisa terdengar, begitu juga dengan tempat tidur batu giok yang bergetar. Feng Feiyun juga tertawa. Akhirnya, Lan Wan Jing juga digendong oleh Feng Feiyun ke tempat tidur di samping Li J.R. Musik itu terjalin. Feng Feiyun tidak tahu kapan dia tertidur. Dia hanya membuka matanya ketika keesokan paginya datang. Ada dua wanita cantik berbaring di sampingnya. Salah satunya adalah kecantikan yang menjatuhkan kerajaan sementara yang lainnya mungil dan indah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Feiyun memeluk mereka di kedua sisi. Pikirannya secara bertahap menjadi jelas. Dia ingat apa yang terjadi tadi malam. Itu gila. Satu lawan dua. Mungkinkah darah iblis di tubuhnya telah bangkit kembali? Feng Feiyun dengan cepat duduk dan memeriksa darah di tubuhnya. Semuanya normal. Darah iblis belum terbangun. Jadi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan darah iblis. Itu semua adalah insting manusia. Feng Feiyun memandangi dua wanita cantik yang berbaring di bawah selimut. Mereka berdua sangat cantik. Setelah mengalami badai yang sangat deras tadi malam, mereka jelas kelelahan. Mereka masih tidur seperti dua anak domba yang empuk. Feng Feiyun tidak menganggap itu masalah besar. Dia baru saja tidur dengan dua wanita, dan mereka mendatanginya atas inisiatif mereka sendiri. Bahkan jika dia tidak tidur dengan mereka, mereka pasti akan ditiduri oleh pria lain di masa depan. Sebagai seorang pria, dia harus bebas dan mudah. Dia tidak bisa diikat oleh hal-hal sepele seperti itu. Jalur kultivasi ditakdirkan panjang dan membosankan. Jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan sedikit kehidupan ini, lalu apa gunanya berkultivasi? Lihat saja Xiao Tianyu, dia memiliki lebih dari seratus istri. Lusinan dari mereka berada di tingkat sejarah agung. Ada juga wanita yang tidur dengannya tetapi tidak menikah. Siapa yang tahu berapa banyak? Dibandingkan dengan dia, Feng Feiyun masih kurang. Hidup itu tanpa beban. Kurasa aku mendengar suara kecapita di malam. Feng Feiyun menutupi mereka dengan selimut dan berjalan keluar. Saat dia membuka pintu, dia melihat seekor kura-kura menatapnya. Dongfang Jingyue pergi. Akan aneh jika dia tidak pergi. Feng Feiyun menggosok hidungnya dan pergi ke istana Batu Giok. Dia menendang pintu terbuka dan menyaret Ning Suai keluar dari bawah selimut. Feng Feiyun, apa yang kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyebutkan sesuatu kepada Hong Lian tadi malam, kami akan menjadi musuh mulai sekarang. Ning Suai membungkus dirinya dengan selimut, tapi Feng Feiyun melemparkannya ke tanah. Apa yang kamu katakan kepada orang-orang dari istana pertempuran tadi malam? Feng Feiyun bertanya. Ning Suai menggosok dahinya sambil mengingat kejadian kemarin. Dia segera bangkit dari tanah dan matanya berbinar, haha. Apakah mereka benar-benar menemukan gadis cantik untukmu tadi malam? Haha. Feng Feiyun tertawa. Persetan. Dua, Anda telah memukul jackpot. Anda harus berterima kasih kepada saya. Ning Suai memiliki selimut yang melilitnya. Dia berjalan mendekat dan menepuk pundak Feiyun sambil tertawa. Feng Feiyun berkata, saya punya anak. Hahaha. Mata Ning Suai melebar, lidahnya hampir jatuh ke tanah, cepat sekali. Anda baru saja tidur tadi malam dan Anda sudah hamil. Bukan mereka, kata Feng Feiyun. Lalu siapa? Dong Fang Jingyue. Long Luofu. Berengsek. Jangan bilang itu benar-benar Long Luofu. Kamu sudah mati? Aku akan mengajarimu untuk meninggalkan Long Luofu. Pria sejati tidak boleh terikat oleh wanita atau anak-anak. Jika tidak, Anda akan kehilangan banyak pemandangan indah. Orang-orang suci dari gua surga itu masih melambai padamu, tetapi keindahan tak tertandingi dari kota dan istana itu masih perawan. Jangan bilang kau akan melihat mereka tetap suci selama sisa hidup mereka. Ning Suai menyarankan. Feng Feiyun berkata, aku akan pergi ke Medan Perang Miriat Rache. Bagus. Saya katakan bahwa Anda adalah orang yang bebas dan mudah. Pertama, Anda meninggalkan Long Luofu dan kemudian menghilang. Setelah Anda pergi ke Miriat Rache Battlefield, akan sulit baginya untuk menemukan Anda. Saudara, tidak apa-apa. Pria mana yang ingin mengguncang dunia yang tidak memiliki anak haram di luar. Banyaknya anak haram menentukan kesuksesan seorang laki-laki. Anda tidak bisa bermain dengan wanita seperti Long Luofu. Setelah Anda bertanggung jawab untuknya, Anda tidak akan dapat bertanggung jawab atas wanita lain di masa depan. Puji Ning Suai. Aku akan membawanya bersamaku, kata Feng Feiyun. Ning Suai tertegun. Feng Feiyun berkata, Temukan saya seseorang dengan pencapaian tinggi dalam formasi. Orang ini harus benar-benar dapat diandalkan. Sebelum pergi ke Medan Perang Ras Segudang, saya perlu memperbaiki jalan menuju Kerajaan Surgawi. Ning Suai menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia merasa bahwa Feng Feiyun terlalu lambat. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Ning Suai sangat efisien dan dengan cepat menemukan master formasi. Itu adalah kakek dari pihak ibu. Rumor mengatakan bahwa kakek bi ini telah mencari keabadian di Sekte Ye Hong baru-baru ini. Dia mengunjungi teman-teman dari semua lapisan masyarakat. Kakek bi ini dengan teman-teman dari seluruh dunia datang ke musim melalui platform formasi kuno. 877 Bi kecil, kamu semakin gelap, bagaimana hubunganmu dengan Hong Lianer? Apakah Anda punya bayi? Seorang pengemis tua menarik tangan Ning Suai. Rambutnya berantakan dan ada beberapa daun kuning di atasnya. Dia membawa tongkat kayu di bahunya dan tas rusak di punggungnya. Giginya hampir hilang semua, dan ucapannya agak bocor. Kami rukun, kami akan menikah dalam beberapa tahun. Ning Suai menganggup dan membungkuk di depan pengemis tua itu. Haha, aku tahu kalian berdua adalah pasangan yang cocok di surga, aku tidak salah. Hong Lianer adalah gadis yang baik, lembut dan perhatian. Yang terpenting, dia memiliki bokong yang besar, dia bisa melahirkan seorang putra. Pengemis tua itu mengusap kepala Ning Suai. Ning Suai terbatuk dan berkata, Matamu bagus, kakek. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini saudara laki-laki saya yang baik, Feng Feiyun. Dia membutuhkan bantuan Anda dengan sesuatu yang penting. Oh, Feng kecil, datang-datang. Saya tidak punya sesuatu yang baik untuk ditunjukkan pada pertemuan pertama kita. Ini adalah Armor Heavens Emergence yang diberikan kepadaku oleh seorang Daois dari firmament City. Anggap saja sebagai hadiah ucapan. Kakek bi sangat murah hati. Dia mengeluarkan baju besi kuno putih. Meski hanya memiliki penutup dada dan pelindung lengan, itu masih sangat berharga. Pemilik sebelumnya adalah seorang bijak di alam abadi. Ada jejaki abadi di atasnya, dan kekuatannya luar biasa. Feng Feiyun mengenali kakek bi ini. Pengemis tua itulah yang mencuri semua hadiah pada hari pernikahan Xiao Tianyu. Seorang senior dari Cakrawala mengeluarkan embryo pedang ilahi tetapi masih tidak bisa membunuhnya, membiarkannya melarikan diri. Armor ini adalah yang dikirim Liu Suzi ke mansion Tuan Kota Muda. Itu disebut Cloud Armor of Immortal Radiance. Itu adalah salah satu barang curian. Meski hanya setengah set, itu masih memiliki pertahanan yang kuat. Bagaimanapun, itu memiliki aura orang bijak munculnya surga. Itu sebabnya mereka sepasang serigala dari suku yang sama. Meskipun Feng Feiyun berpikir demikian, dia tetap dengan senang hati menerima Celestial Light Cloud Armor dan mulai mendiskusikan bisnis dengan kakek bi. Kakek bi ini adalah orang yang sangat cakep, terutama di bidang formasi. Dia bahkan lebih baik dari Long Jiangling. Jika dia tidak memiliki penguasaan formasi yang tinggi, dia tidak akan bisa memasuki firmament city dengan mudah. Kebanyakan pencuri mahir dalam bidang ini. Di bawah upaya bersama Feng Feiyun dan kakek bi, hanya butuh satu sore untuk membuka jalan menuju kerajaan surgawi. Kakek bi sangat ingin tahu tentang kerajaan surgawi dan ingin memasukinya untuk melihatnya. Di dalamnya ada alam mistik binatang liar. Ini sangat berbahaya dan penuh dengan bahaya, kata Feng Feiyun. Feiyun tidak berani membiarkan kakek ini pergi ke kerajaan surgawi karena tangannya bahkan lebih kotor daripada tangan Ning Suai. Kakek bi diintimidasi oleh Feng Feiyun setelah mendengar kata-kata, Wild Beast Mystic Realm. Dia menyipitkan matanya dan berpikir, jika itu benar-benar alam mistik binatang liar, mengapa dia membuka bagian itu? Bocah ini ingin menipuku, pasti ada banyak harta di dalamnya. Mata kakek bi berbinar setelah memikirkan hal ini. Aku sudah lama ingin pergi ke alam mistik binatang buas liar. Kali ini, aku akan menangkap binatang buas yang kuat untuk digunakan sebagai tunggangan. Kakek bi dengan keras kepala bergegas menuju kerajaan surga. Namun, sebelum dia bisa memasuki kerajaan surga, cakar binatang besar terbang ke arahnya. Cakar ini saja panjangnya ribuan meter. Itu seperti cakar surgawi merobek langit. Sisiknya sebesar pengki. Kekuatannya sangat menakutkan. Oh sial, itu benar-benar alam mistik binatang liar. Kakek bi berbalik dan lari. Kakinya berputar lebih cepat dari roda, dan dia keluar dari jalur kerajaan surgawi dalam sekejap. Feng Feiyun juga melihat cakar tadi. Itu adalah cakar leluhur biwu. Secara alami, dia telah memberitahu leluhur biwu di kerajaan surgawi sebelumnya untuk menakut-nakuti kakek bi. Feng Feiyun menyingkirkan patung budak emas itu dan tersenyum, Terima kasih atas bantuanmu, senior. Bukan apa-apa, tidak apa-apa. Omong-omong, Feng, mengapa kamu membuka jalan menuju alam mistik binatang liar? Ekspresi kakek bi sangat serius. Cakar itu barusan sangat menakutkan. Pemilik cakar itu jelas merupakan binatang buas yang kuat. Ini, pelatihan. Feng Feiyun tidak ingin kakek bi bertanya lagi, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi mencari Long Luofu. Feng Feiyun membawa Long Luofu ke kerajaan surgawi dan mengirimnya ke kuil Wu Qinghua. Dia ingin dia merawatnya. Permaisuri Jin sedang hamil. Wu Qinghua terkejut setelah mendengar berita ini. Dia memandang Long Luofu dari atas ke bawah dengan ekspresi jelek. Dia menggertakan giginya dan berkata, ini adalah tempat damai agama Buddha. Sejak kapan tempat ini menjadi tempat untukmu, Feng Feiyun? Feng Feiyun berkata, Aku tahu kamu masih memiliki perasaan padaku dan tidak tahan melihat wanita lain hamil karena aku. Lupakan saja, aku akan mencari bantuan Tan Qingsu. Enam inderaku murni dan aku belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Jangan bicara omong kosong dan merusak reputasiku. Tan Qingsu tidak lebih baik dariku. Itu hanya merawat seorang wanita untukmu. Aku, Wu Qinghua, pasti akan merawatnya untukmu. Wu Qinghua melayang turun dari platform batu roh dengan ekspresi serius. Feng Feiyun mengungkapkan senyum penuh pengertian. Jalan menuju kerajaan surgawi dibuka sekali lagi. Setelah mendengar berita ini, semua orang dengan gembira bergegas menuju kuil Wu Qinghua. Dari sihir surgawi, Long Chang Yue, Luo Yue, Little Demones, dan Yao Ji semuanya memiliki ekspresi yang berbeda setelah mengetahui bahwa Long Luo Fu mengandung anak Feng Feiyun. Mata Long Chang Yue menjadi bermusuhan saat dia menatap perut Long Luo Fu dengan kilatan dingin. Yao Ji memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Namun, ada sedikit kecemburuan di senyumnya. Mata Luo Yue memerah saat dia berbisik, lalu kapan kamu dan sister Long akan menikah? Tentunya hal pertama yang harus diperhatikan setelah hamil adalah pernikahan. Apalagi ini adalah pernikahan paksa. Mulai sekarang, Long Luo Fu akan menjadi istri pertama. Anaknya juga akan menjadi putra sulung istri pertama dan mewarisi segalanya dari Feng Feiyun. Statusnya akan lebih tinggi dari anak perempuan lain. Inilah mengapa Long Chang Yue dan Yao Ji memandangnya dengan permusuhan. Tidak perlu terburu-buru, Luo Fu mengandung embryo dewa. Itu membutuhkan banyak energi roh dan akan membutuhkan waktu lama untuk memadat. Itu tidak bisa dilahirkan hanya dalam setahun. Feng Feiyun telah mendengar desas-desus tentang embryo dewa. Masa kehamilan bukan 10 bulan, itu didasarkan pada kultivasi ibu. Semakin tinggi kultivasi ibu, semakin banyak keilahian yang terkumpul dan semakin cepat masa kehamilannya. Jika kultivasi ibu lebih rendah, maka transfer energi roh akan lebih lambat dan akumulasi keilahian akan lebih lambat. Dengan demikian, masa kehamilan akan lebih lama. Ras Phoenix pernah melahirkan embryo suci. Seekor Phoenix harus hamil lebih dari 300 tahun sebelum melahirkan. Menurut catatan kuno, Saint Spirit wanita membutuhkan 10 bulan untuk mengandung embryo suci. Jika kultivator wanita munculnya surga ingin mengandung embryo suci, maka akan memakan waktu antara 10 hingga 1000 tahun untuk mengumpulkan energi suci yang cukup untuk anak itu. Untuk melahirkan, embryo suci, jumlah energi roh yang dibutuhkan bahkan lebih besar. Tentu saja, ada juga beberapa item legendaris. Jika seseorang dapat menemukan barang-barang ini untuk digunakan oleh ibu, itu akan mempercepat pengumpulan energi suci. Selain itu, akan bermanfaat bagi ibu juga. Wow, sayang, cepat melahirkan, lalu aku bisa menjadi bibi kecil. Little Demones berlari di sebelah Long Luofu dan meletakkan wajahnya di perutnya untuk mendengarkan dengan cermat. Meskipun Feng Feiyun tidak menyebutkan kapan dia akan menikahi Long Luofu, semua gadis di sini merasakan krisis. Jika mereka membiarkan Long Luofu melahirkan, maka mereka hanya akan menjadi selir di masa depan. Hanya Dewi Sihir Surgawi yang paling acuh tak acuh dan tenang. Karena itu, Feng Feiyun memintanya untuk menjaga Long Luofu. Lagi pula, Long Chang Yue dan Yao Ji bukanlah orang baik. Mereka akan melakukan apa saja untuk keuntungan mereka sendiri, termasuk merugikan Long Luofu. Sang Dewi menyukai suasana damai di Kerajaan Surgawi dan memutuskan untuk tinggal di sini selamanya untuk berkultivasi. Dia tidak menolak permintaan Feng Feiyun dan setuju untuk mengurus Long Luofu. Setelah mengatur hal-hal ini, Feng Feiyun meninggalkan Kerajaan Surgawi. Feng Feiyun tidak dapat menemukan kakek Yu ketika dia kembali ke Aliansi Setengah Iblis. Setengah Iblis di Aliansi Setengah Iblis juga tidak melihatnya. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang dari musim. Ini membuat Feng Feiyun semakin curiga dengan identitasnya. Mungkin dia benar-benar mengenal ibu dan ayahku. Hari ini adalah hari untuk pergi ke Kam Aliansi Setengah Iblis Sekte Yehong. Ning Suai datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Feng Feiyun di pagi hari. Setelah kamu berlatih di miriat Rache Battlefield, ingatlah untuk datang ke World Duque Manor. Dia kemudian mengikuti kakek Bi dan meninggalkan musim melalui platform formasi kuno. Di mana Anda membawa anak baptis saya dan ibu anak baptis saya? Mao Wugui tetap tinggal. Itu sudah mengulangi kalimat ini tujuh kali. Apakah dia benar-benar pergi? Feng Feiyun berdiri di depan gerbang Aliansi Setengah Iblis dan melihat ke jalan yang kosong. Mao Wugui tercengang dengan pertanyaan Feiyun. Butuh beberapa saat baginya untuk mengetahui siapa yang dia maksud. Dia menghela nafas dan berkata, Pria, ah, hanya ketika kamu kehilangan sesuatu, kamu akan tahu bagaimana menghargainya. Kita juga harus pergi. Seorang wanita cantik dengan rambut krimson panjang keluar dari Aliansi Setengah Iblis. Lilang, Tetuamu, dan Zan Sidao juga keluar. Kelompok yang terdiri dari lima orang dan seekor kura-kura bergegas ke platform formasi kuno. Mereka pertama kali berteleportasi ke wilayah Shell dari formasi ekstrim mistik wilayah musim. Alam Shell juga merupakan salah satu dari 8654 alam besar di alam krimson, tetapi lebih dari 10 kali lebih makmur daripada alam musim. Itu adalah pusat dari lusinan alam besar terdekat dan memiliki formasi kuno yang mengarah langsung ke alam krimson, rilem, krimson, rilem, krimson, rilem, krimson, rilem, krimson, rilem, krimson, rilem, krimson, rilem. Setiap wilayah memiliki wilayah yang luas, dan tidak jarang seseorang melewati lompatan abadi, atau beberapa lompatan abadi. Setiap domain lord adalah jagoan, dan status mereka jauh lebih tinggi daripada patriark klan kuno. Ada total 8654 domain di krimson, rilem, dan master domain dari 8654 domain ini harus mendengarkan master rilem dari krimson, rilem. Mereka adalah bawahan dari master rilem. Otoritas rilem lord sangat hebat. Di dinasti tengah ke-6, dia diberi gelar tuan. Dia seperti seorang tuan feodal, dan dia berdiri di puncak dinasti tengah ke-6. Di pusat krimson, rilem bukanlah sebuah kota, tapi bintang jatuh. Itu disebut daun krimson. Itu melayang di langit di atas Sekte Ye Hong pada ketinggian 90 ribu meter di atas tanah. Orang bisa mengabaikan tanah yang luas dari atas. Tuan Alam, dari Sekte Ye Hong seperti dewa. Dia berdiri di atas bintang dan melihat ke bawah ke wilayahnya. Kam utama Liga Setengah Iblis dibangun di benua Suanki di krimson, rilem. Itu adalah yang paling tandus dari delapan benua di planet ini. Tentu saja, kemandulan planet ini hanyalah relatif. Lagi pula, Crimson Leaf Planet adalah pusat Crimson Territory, dan juga merupakan tempat berkumpulnya yang terkuat di seluruh Crimson Territory. Keluarga Lazuli telah memerintah planet ini sejak zaman kuno, dan setelah puluhan juta tahun berkuasa, bahkan tempat yang paling tandus pun pasti lebih cocok untuk penanaman daripada kota-kota di wilayah musim. Jika kota wilayah adalah tanah suci untuk ditanami, maka planet Daun Merah Tua adalah planet suci untuk ditanami. Semua ahli di Crimson Leaf Territory ingin mendapatkan token tempat tinggal permanen di Crimson Leaf Planet dan menjadi warga Crimson Leaf. Suara mendesing. Formasi itu melintas. Kelompok Feng Feiyun tiba di Crimson Leaf. Begitu mereka melangkah keluar dari platform formasi kuno, kekuatan besar menekan mereka dari kehampaan di atas. Ini adalah kekuatan yang sepuluh kali lebih menakutkan daripada yang ada di Season Domain City. Organ dalam mereka terasa seperti akan dikeluarkan dari perut mereka. Penggarap amanat surga tingkat pertama akan meledak dalam sekejap jika mereka datang ke sini. Wajah Lilang dan Ye Xiaomu, yang memiliki kultivasi paling rendah, berubah. Tubuh mereka menjadi lebih pendek. Karena lengah, mereka hampir terdesak ke tanah. Luar biasa, jantung dari bintang jatuh ini sebenarnya adalah Meteoric Spirit Stoney. Perasaan spiritual Feng Feiyun cukup kuat untuk merasakan bahwa tekanan datang dari inti bumi. Apa yang kamu tunggu? Anda menghalangi jalan para kultivator di belakang kami. Seorang prajurit mengendarai kadal besi dengan tombak merah berteriak pada kelompok Feng Feiyun. Suaranya mengandung gelombang kejut yang kuat yang hampir mematahkan gendang telinga mereka. Feng Feiyun berdiri di depan Ye Xiaomu untuk membantunya memblokir gelombang kejut. Keduanya didorong mundur sejauh puluhan meter. Jika bukan karena Feiyun memblokir gelombang suara untuknya, dia akan menjadi tuli. Zan Sidao juga berdiri di depan Lilang untuk membantunya memblokir gelombang kejut. Penatuamu, di sisi lain, mengeluarkan sebuah token dan dengan hormat menyerahkannya kepada prajurit yang menunggangi punggung kadal besi raksasa. Dia sedang bernegosiasi dengan prajurit itu. Prajurit itu mengambil lencana itu dan melihatnya sebelum memandangi kelompok tetuamu dan Feng Feiyun dengan jijik haf. Jadi lima setengah setan. Pesanan tempat tinggal sementara Anda adalah pesanan tempat tinggal sementara tingkat rendah. Itu hanya memungkinkan Anda untuk tinggal di planet Crimson Leaf selama sepuluh hari. Setelah sepuluh hari, jika Anda tidak meninggalkan planet Crimson Leaf atau mengajukan permohonan tempat tinggal sementara yang baru, Anda akan dikeluarkan. Dengan itu, prajurit itu melemparkan token perintah ke tanah dan kemudian dia pergi dengan kadal besi raksasa miliknya. Penatuamu membungku untuk mengambil pesanan tempat tinggal sementara dan menyimpannya. Kemudian, dia dengan cepat memimpin kelompok Feng Feiyun menjauh dari formasi kuno mistik. Betapa iri, kalau saja aku bisa bergabung dengan tentara perkasa-perkasa Realm Lord. Zansidao memandang dengan iri pada prajurit yang pergi. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kekaguman. Jika kamu ingin bergabung dengan tentara abadi perkasa Realm Lord, kamu harus mengumpulkan seratus jasa militer di medan perang ras segudang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Penatuamu menghela nafas. Dia juga berharap untuk bergabung dengan tentara perkasa-perkasa Realm Lord. Bergabung dengan tentara perkasa Realm Lord setara dengan mendapatkan pesanan tempat tinggal permanen di planet Daun Merah. Mereka akan dihormati dan dicemburui oleh banyak orang. Bahkan keturunan klan kuno ingin bergabung dengan tentara perkasa Realm Lord. Begitu mereka bergabung dengan tentara, status mereka di klan akan meningkat pesat. Kam utama Half Demon League terletak di barat laut benua Suanki. Senior setengah iblis terkuat dari Sekte Ye Hong berkumpul di sini. Tidak hanya ada setengah setan tingkat 5, bahkan ada setengah setan tingkat 6 dan 7. Kam ini disewa oleh Half Demon League. Setiap tahun, mereka akan membayar sewa dalam jumlah besar. Hanya setengah jenius teratas dari setiap domain yang bisa datang ke sini untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu dan menerima bimbingan dari para senior di sini. Ketika kelompok lima Feng Feiyun tiba di Kam Liga setengah iblis, sudah ada ribuan jenius setengah iblis dari berbagai domain berkumpul di sini. Ada yang muda dan tampan, ada yang tua dan berkultivasi tinggi. Mereka semua adalah jenius teratas dari setiap domain. Semakin banyak setengah setan datang ke sini. Penatuamu pergi untuk mengambil pelat nomor 5 orang dan menyerahkannya kepada mereka masing-masing. Dia berkata, hari ini adalah waktunya untuk mendaftar. Besok adalah waktunya untuk kompetisi. Semuanya, setelah Anda mengumpulkan pelat nomor Anda, pergilah ke gua dan berkultivasi untuk menghadapi kompetisi dalam beberapa hari ke depan. Penatuamu dan Zansidaw pergi ke kediaman gua untuk berkultivasi. Ini adalah Crimson Leaf Planet, tempat di mana kultivasi bisa dipercepat. Secara alami, mereka berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kultivasi mereka. Yes, Yaomu dan Lilang, sebaliknya, sangat penasaran dengan Crimson Leaf. Semuanya di sini luar biasa, tapi mereka tidak berani menyentuhnya karena takut dihukum oleh para senior dari Half Demon League. Seberapa percaya diri Anda dalam kompetisi yang akan datang? Feng Fei Yun juga penasaran dengan Crimson Leaf dan tidak pergi ke gua untuk berkultivasi. Rambut panjang Yes, Yaomu berwarna merah tua dan kulitnya seputih buah pir. Dia berbicara dengan ekspresi yang sedikit kesal, mereka yang datang ke sini adalah para jenius teratas dari setiap domain. Ada total 43.270 peserta, dan hanya 500 yang akan dipilih untuk pergi ke medan perang. Kemungkinannya terlalu rendah jadi saya tidak punya terlalu banyak harapan. Bahkan Lilang yang haus pertempuran tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia berkata, kamu, Yaomu dan aku berada di tingkat ke-9 dari mandat surga. Aku mendengar bahwa hanya 50 jenius teratas yang akan dipilih. Persaingannya 10 kali lebih intens daripada alam nirvana. Liga setengah setan memiliki terlalu sedikit tempat, hanya 500. Mereka ingin 500 ini mewakili Liga Setengah Setan dan memperjuangkan status dan martabat. Selain itu, mereka perlu berlatih di medan perang agar bisa menjadi tulang punggung Liga Setengah Iblis di masa depan. Karena itu, mereka harus memastikan bahwa 500 ini tidak hanya kuat tetapi juga memiliki potensi untuk menerobos serta pemeliharaan yang luar biasa. Karena itu, mereka harus memilih para jenius sejati yang dapat menciptakan keajaiban bagi Liga Setengah Iblis. Karena itu, Liga Setengah Iblis memiliki jumlah peserta paling sedikit di tingkat ke-9 amanat surga. Ye Xiaomu dan Li Lang mungkin berbakat tetapi akan sangat sulit untuk menonjol di antara puluhan ribu elit. Peluangnya hampir tidak ada. Sebenarnya, bukan tidak mungkin jika kalian berdua benar-benar ingin menonjol di antara 50. Feng Feiyun memiliki senyum misterius di wajahnya. Kakak Feng, apakah kamu punya cara? Li Lang dengan penuh semangat meraih lengan Feng Feiyun dan berkata, Kakak Feng, kamu harus membantuku. Aku ingin pergi ke medan perang Ras Segudang dan mendapatkan pahala. Aku ingin bergabung dengan pasukan perkasa. Ye Xiaomu mengagumi Feng Feiyun dan menatap Feng Feiyun dengan tatapan memohon. Feiyun berkata, ada banyak obat roh di dunia ini yang dapat meningkatkan bakat seseorang. Setelah dikonsumsi, potensimu akan meningkat dengan selisih yang besar. Ye Xiaomu berkata, Aku tahu itu, tapi sebagian besar obatmu jarab yang bisa meningkatkan bakat seseorang sangatlah mahal. Itu bukan sesuatu yang bisa kita beli. Apakah menurutmu aku tidak mampu membelinya? kata Feng Feiyun. Ye Xiaomu dan Li Lang menjadi bersemangat. Mereka tahu bahwa identitas Feiyun luar biasa. Bahkan para tetua istana pertempuran ingin menyanjungnya. Ia harus mampu membeli obat-obatan yang dapat meningkatkan potensi seseorang. 800 mil jauhnya dari kam utama Liga setengah iblis adalah pasar yang disebut pasar sungai es. Itu dibangun di atas danau beku. Ini awalnya sebuah danau tetapi membeku. Ini bukan es biasa tapi esensi es yang mendalam. Itu bahkan lebih sulit daripada batu roh misterius sejati. Di permukaan danau, ada istana es, tablet roh yang diukir dari es, jalanan, dan pepohonan. Banyak pembudidaya datang ke sini untuk berdagang. Itu adalah pasar abadi terbesar dalam radius 1000 mil dan memiliki sedikit ketenaran di benua Suanki. Setiap istana abadi di sini menjual item roh langka yang sangat sulit dibeli di luar. Kelompok Feiyun memasuki salah satu istana es yang menjual obat dan pil roh. Seorang wanita muda yang cantik menyapa mereka, dewa, obat apa yang ingin kamu beli. Pemilik kami adalah tanah terberkati Vireklut. Ini sangat kuat, dan kami dapat memberi anda ramuan roh apapun yang anda inginkan. Wanita cantik itu mengendus dan mengerutkan kening, kamu setengah setan. Dia mencium bauki iblis pada Lilang dan Yesyaomu. Lilang berkata, apakah kamu tidak menjual obat roh kepada setengah setan? Bukan itu. Wanita cantik itu tidak lagi antusias. Kam utama Liga Setengah Iblis hanya berjarak 800 mil dari pasar sungai es. Setengah iblis sering datang ke sini untuk menukar harta roh dan membeli obat dan pil roh. Tapi kebanyakan dari mereka sangat miskin. Bahkan tetua setengah iblis tidak bisa mengeluarkan banyak batu roh. Bahkan jika mereka mengeluarkan harta untuk dijual, itu hanya barang tingkat rendah. Mereka sering dipandang rendah oleh para pembudidaya pasar sungai es. Kekuatan besar seperti ini yang memiliki istana es sendiri di pasar sungai es tidak mau berbisnis dengan setengah iblis karena mereka terlalu miskin. Wanita cantik itu juga melihat banyak setengah iblis datang ke sini untuk membeli obat roh dan pil, tapi semuanya adalah obat roh tingkat rendah. Mereka tidak bisa menghasilkan banyak uang sama sekali. Feng Feiyun berkata, obat roh apa yang Anda miliki untuk meningkatkan bakat para pembudidaya di sini? Haha, tiga setengah setan benar-benar datang untuk membeli obat roh untuk meningkatkan bakat. Benar-benar lelucon. Apakah Anda ingin menerobos ke kondisi emergens setelah meningkatkan aptitude Anda? Seorang pemuda berusia dua puluhan masuk dari luar Ice Palace, ditemani oleh dua pria tampan. Mereka semua berpakaian mewah, jelas berasal dari keluarga bangsawan Raskuno. Bahkan ornamen di tubuh mereka disempurnakan dari artefak roh. 879. Tuan Muda Yu benar, setengah iblis membeli ramuan roh yang dapat meningkatkan bakat seseorang. Ini adalah lelucon kedua yang ku dengar bulan ini. Wajah pemuda ini kurus, dan matanya mengalir dengan cahaya putih. Sosoknya terus berubah, dan jelas bahwa dia adalah seorang ahli dengan kultivasi yang luar biasa, bukan Tuan Muda Hedonistik yang bodoh dan tidak kompeten. Kaka ke sembilan, apa lelucon pertama? Haha, istri Xiao Tianyu diculik pada hari pernikahannya. Saya mendengar bahwa gadis yang dia inginkan kehilangan keperawanannya pada pria lain pada malam sebelumnya. Bukankah itu lucu? Set. Jangan membicarakan hal ini, Xiao Tianyu bukanlah seseorang yang bisa dipusingkan. Jika dia mendengar tentang ini, kita akan mendapat masalah besar. Of, semua orang di 12 wilayah barat daya tahu bahwa dia berwarna hijau. Apakah firmamen City ingin membunuh semua pembudidaya di dunia? Haha, Tuan Muda Yu tertawa. Tiga keajaiban muda memasuki istana es bahkan tanpa melihat kelompok Feng Feiyun. Tuan Muda Yu, Tuan Muda ke sembilan Gu, dan Tuan Muda ke tiga belas Gu. Silakan masuk, kami memiliki batch baru obat roh 10 ribu tahun untuk Anda. Gadis cantik itu sangat menghormati ketiga Tuan Muda itu dan menatap mereka dengan genit. Jika dia bisa mendekati salah satu dari ketiga pemuda ini, maka statusnya di masa depan akan meningkat pesat. Tentu saja, dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Ketiga pemuda ini adalah elit generasi muda, dan mereka memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Bahkan beberapa jenius sejarah agung ingin melemparkan diri ke arah mereka. Bagaimana mereka bisa menyukainya? Kelompok Feng Feiyun dibiarkan ke samping. Semua pembudidaya di istana es pergi untuk melayani tiga keajaiban. Jika mereka tidak peduli dengan kita, kita akan menemukan mereka sendiri. Feng Feiyun tidak marah. Setengah iblis berstatus rendah, jadi normal bagi mereka untuk diabaikan. Ketika orang berada di dasar bumi, mereka seharusnya tidak menyalahkan siapapun. Sebaliknya, mereka harus memikirkan bagaimana meningkatkan status mereka, kemudian bekerja keras ke arah ini, dan akhirnya menjadi orang dengan status tinggi. Feng Feiyun menemukan penghitung yang menampilkan ramuan yang dapat meningkatkan bakat seseorang. Ada total delapan ramuan yang bisa meningkatkan bakat seseorang. Ramuan roh termurah disebut Paramita Spirit Grace. Paramita Spirit Grace berusia lima ribu tahun berharga seribu batu roh misterius sejati. Ramuan roh termahal disebut Roh Giyok. Satu tetes berharga lima juta batu roh misterius sejati. Ketika Yesya Omu dan Li Lang melihat harga di sebelah ramuan itu, mereka terkejut. Bahkan, rumput Paramita, termurah pun bisa membuat mereka tersentak. Bahkan jika mereka mengeluarkan semua uang mereka, mereka tetap tidak mampu membeli tangkai. Bahkan Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya setelah melihat harganya, apalagi jadi spirit yang menantang surga. Itu terlalu mahal. Pada akhirnya, Feng Feiyun menyukai ramuan roh dengan harga sedang yang disebut Sky Connecting Celestial Bulrus. Itu adalah ramuan roh berusia 10 ribu tahun dan bernilai 80 ribu batu roh. Meskipun kemanjuran Sky Connecting Celestial Bulrus tidak sebaik jadi spirit, itu masih merupakan ramuan roh terkemuka. Bahkan tetua klanku no mungkin tidak mampu membelinya. Beri aku empat Sky Connecting Celestial Bulrus, kata Feng Feiyun. Setelah mendengar ini, Li Lang dan Yesya Omu terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa meskipun Feng Feiyun tidak kekurangan batu roh, dia hanya mampu membeli rumput roh para Mita paling banyak. Namun, Feng Feiyun meminta Sky Connecting Celestial Bulrus dan empat di antaranya. Ini terlalu menakutkan. Seluruh istana es menjadi sedikit tenang. Banyak pembudidaya yang membeli ramuan roh di istana es menatap mereka. Lagi pula, mereka yang mampu membeli Sky Connecting Celestial Bulrus bukanlah orang biasa. Tiga talenta muda juga menoleh. Ketika mereka menyadari bahwa kata-kata itu keluar dari mulut Feng Feiyun, mereka tersenyum menghina. Kalian harus melihat harganya dengan jelas. Satu Sky Connecting Celestial Bulrus bernilai 80 ribu batu roh, bukan delapan batu roh. Seorang kultifator takut Feng Feiyun akan salah membaca harga dan mempermalukan dirinya sendiri. Feng Feiyun mengeluarkan batu roh satu persatu dan berkata, benar. Empat langit menghubungkan Celestial Bulrus. Segera, Feng Feiyun mengeluarkan lima batu roh, tiga batu roh sutra emas dan dua batu roh batas. Satu batu roh sutra emas sama dengan seratus ribu batu roh misterius sejati. Satu batu roh batas sama dengan sepuluh ribu batu roh misterius sejati. Kelima batu roh bermutu tinggi ini bernilai tepat 320 ribu batu roh. Mereka ditempatkan dengan rapi di konter Agate Crystal, melepaskan sinar kecemerlangan spiritual, dan banyak orang tercengang oleh pemandangan itu. Wanita cantik yang memandang rendah kelompok tiga orang Feng Feiyun karena setengah setan dengan cepat datang. Dia memandang Feng Feiyun dengan cahaya yang sama sekali berbeda. Ini adalah pria muda yang lebih kaya daripada sesepuh ras kuno. Bahkan jika dia setengah iblis, dia pasti memiliki latar belakang yang hebat. Wanita cantik itu dengan hormat menyerahkan empat Sky Connecting Celestial Bulrus kepada Feng Feiyun dan berkata, apakah imortal membutuhkan yang lain? Feng Feiyun secara alami tidak datang ke kota Sungai S untuk membeli Sky Connecting Celestial Bulrus. Ini hanya untuk membeli obat roh untuk Ye Xiaomu dan Lilang. Dia masih perlu membeli beberapa barang yang lebih penting. Feng Feiyun hendak pergi ke Miriat Rache Battlefield. Dia secara alami perlu menyiapkan beberapa kartu truf untuk menyelamatkan hidupnya. Feng Feiyun berkata, saya memiliki masalah bisnis besar yang perlu saya diskusikan dengan bos Anda sendirian. Wanita cantik itu juga orang yang bijaksana, jadi dia mengundang Feng Feiyun ke Istana S. Dukungan dari Istana S ini adalah Vireklut Paradise. Karena itu, Feng Feiyun memutuskan untuk berbisnis dengan mereka. Pemilik Istana S ini adalah karakter hebat dari Vireklut Paradise. Dia ditempatkan di Crimson Leaf sepanjang tahun dengan kultivasi yang tak terduga. Jika bukan karena Feng Feiyun menghabiskan 320 ribu spirit seton untuk membeli empat sky connecting Celestial Burrus, Feng Feiyun tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Anak muda, jangan buang waktu saya jika bisnis besar yang Anda sebutkan kurang dari 10 juta. Kong Yu duduk bersila dalam kehampaan. Tubuhnya agak ilusi, setengah nyata dan setengah transparan. Ini hanya tiruan dari Kong Yu. Tubuh aslinya tidak ada di Istana S ini. Meskipun itu hanya tiruan, itu masih sangat menakutkan. Itu memberikan tekanan yang luar biasa, seolah-olah ada makhluk ilahi yang berdiri tepat di depan mereka. Feng Feiyun berkata, tentu saja bisnis saya tidak kecil. Saya hanya tidak tahu apakah Vireklut Paradise Anda dapat dipercaya atau tidak. Apakah Anda akan memanfaatkan saya atau membocorkan informasi tentang pelanggan Anda? Melakukan bisnis adalah soal kredibilitas. Tanah terberkati awan api kami memiliki lebih dari seribu toko abadi di Crimson Leaf Planet. Kami memiliki lebih banyak toko di seluruh Crimson Leaf Territory dan bahkan 12 wilayah Barat Daya. Dalam hal reputasi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan tanah terberkati awan api kami. Anak muda, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Anda setengah iblis, dan kultifasi Anda juga tidak tinggi. Jika Anda mengambil kekayaan puluhan juta, saya khawatir tanah terberkati Vireklut akan memanfaatkan kemalangan Anda. Atau, jika catatan transaksi Anda di toko abadi bocor, Anda akan dibunuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena kami ingin mencari nafkah dalam bisnis ini, reputasi kami dijamin. Bahkan jika mandat langit tingkat pertama ingin berbisnis dengan kami, kami tidak akan cemburu. Agar pelanggan merasa nyaman saat membeli dan menjual, tanah terberkati Vireklut kami memperkenalkan token VIP Vireklut sejak 300 ribu tahun yang lalu. Siapapun yang telah melakukan bisnis dengan kami selama lebih dari 10 juta akan mendapatkan lencana tamu bintang 2. Siapapun yang telah melakukan bisnis dengan kami selama lebih dari 100 juta akan mendapatkan lencana tamu bintang 3. Siapapun yang memegang token VIP tanah terberkati awan api akan menerima tingkat bantuan yang berbeda tergantung pada tingkat token yang mereka pegang jika mereka menemui masalah. Jika tanah terberkati awan api kami menghianati pelanggan kami, pelanggan kami dapat menggunakan token VIP mereka untuk menyebarkan berita ke token pelanggan VIP lainnya yang memiliki transaksi besar dengan tanah terberkati awan api, menyebabkan reputasi tanah terberkati awan api kami hancur. Itu sebabnya tidak perlu khawatir saat berbisnis dengan kami. Terlepas dari kata-kata boros Kong Yu, Feng Feiyun hanya percaya sedikit. Mereka tidak mencoba merampoknya karena harta itu tidak cukup berharga. Jika Feng Feiyun mengeluarkan harta suci, akan aneh jika mereka tidak mencoba merampoknya. Tentu saja, bisnis fireklut begitu besar sehingga memiliki reputasi yang kokoh. Selama itu bukan harta santos sejati, mereka tidak akan mencoba merampoknya. Feng Feiyun ingin membeli Heaven's Emergence Talismans, Rebirth Pills, dan Womhole Spirit Stone sebagai persiapan untuk perjalanan ke miriat Rache Battlefield. Namun, dia tidak memiliki cukup batu roh sehingga dia perlu menjual sesuatu yang lain. Feng Feiyun mengeluarkan pil Buddha ulat sutra emas dengan gambar Buddha di atasnya. Himne Buddhis mengelilingi pil dan untayan energi Buddhis murni menyebar seperti lampu Buddhis. Ini, ini adalah pil Buddha tingkat sembilan. Energi Buddha sangat murni dan langka. Itu pasti berasal dari Grandmaster Alchemis Buddha. Kong Yu sedikit terkejut. Peringkat pil Buddha tidak rendah dan mengandung afinitas Buddha yang kuat. Itu pasti bisa menghidupkan kembali orang mati. Mungkinkah itu ramuan dari kuil Buddha suci primordial? Pemeliharaan setengah iblis ini benar-benar hebat untuk bisa mendapatkan pil Buddha peringkat sembilan. Tidak, pil Buddha peringkat sembilan tidak boleh jatuh ke tangan setengah iblis. Mungkin seorang Buddha virtuos Paragon ingin menukarnya dengan batu roh tetapi tidak ingin menunjukkan dirinya, jadi dia menggunakan setengah iblis ini untuk menjualnya. Kong Yu merasa tebakannya sudah dekat. Setengah iblis ini hanya menjual pil atas nama Paragon kebajikan buddhis itu. Beri aku harga. Biasanya, pil Buddha tingkat sembilan bernilai lebih dari lima juta batu roh. Pil Buddha ini memiliki energi Buddha yang sangat murni, jadi Fireklud Paradise kami bersedia membelinya seharga enam juta batu roh. Sangat baik. Pada harga ini, saya memiliki total tiga Buddha eliksir dari kelas ini. Bisakah tanah terberkati Fireklud Anda mengambilnya? Haha. Bahkan jika itu adalah tiga ratus pil Buddha peringkat sembilan, Fireklud Paradise kami masih bisa meminumnya. Feng Fei Yun secara alami bisa mengeluarkan tiga ratus pil Buddha. Meski akan menghabiskan banyak energi, hanya butuh satu hingga dua bulan kultivasi untuk menebusnya. Namun, jika dia benar-benar mengeluarkan tiga ratus pil Buddha kelas sembilan, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan Kong Yu. Lagipula, bahkan Grandmaster Alkimia biasa akan kesulitan mengeluarkan tiga ratus pil Buddha kelas sembilan. Itu akan menimbulkan sensasi yang tidak bisa disembunyikan bahkan jika dia mau. Ini bukan hasil yang ingin dilihat Feng Fei Yun. Delapan ratus delapan puluh. Tiga pil Buddha dijual seharga seratus delapan puluh batu roh sutra emas, yang totalnya delapan belas juta batu roh. Itu adalah sejumlah besar uang. Selanjutnya, Feng Fei Yun juga memperoleh token VIP bintang dua dari tanah terberkati awan api. Benda ini sepertinya berguna, jadi Feng Fei Yun melemparkannya ke batu roh batas. Ketika Feng Fei Yun keluar dari istana dalam istana S, dia segera pergi bersama Ye Xiaomu dan Li Lang. Dia tidak mempercayai Kong Yu, dan banyak pembudidaya di istana S melihatnya membeli empat tipa yang mencapai langit. Nilai keempat sky connecting tipa trunceon ini tidak rendah. Sudah cukup bagi para tetua klan kuno untuk memperebutkan mereka. Singkatnya, dia tidak bisa tinggal lama di sini. Setengah iblis bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh. Pasti ada yang aneh tentang ini. Dia pasti punya harta lain. Di luar gerbang tanah terberkati Vireklut, tiga jenius muda berdiri berdampingan. Cahaya spiritual beredar di sekitar tubuh mereka, dan mereka sangat kuat. Setiap orang dari mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi, sedemikian rupa sehingga para pembudidaya yang lewat tidak berani menatap mata mereka. Itu adalah Tuan Muda Yu, Tuan Muda Kesembilan Gu, dan Tuan Muda Ketiga Belas Gu. Kakak Jiu, aku akan menangkap mereka dan melihat dari mana asalnya. Tuan Muda Ketiga Belas Gu memiliki pedang roh prasasti naga di pinggangnya dan kerah roh di bahunya. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Feng Feiyun dan yang lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Klan Gu kami adalah klan medial. Kami bahkan tidak peduli dengan klan kuno, apalagi tiga setengah setan. Itu hanya beberapa ratus ribu batu roh, apa yang membuat iri? Jika kita tidak melakukannya dengan cukup bersih dan tersiar kabar, bukankah itu akan memengaruhi reputasi klan Gu kita? Tuan Muda Kesembilan Gu dimarahi. Aku salah, Kakak Jiu. Keturunan keluarga aristokrat medial harus memiliki kebanggaan keluarga aristokrat medial, kata Tuan Muda Ketiga Belas Gu. Haha, Gu Lao Jiu layak menjadi salah satu pahlawan paling menonjol dari generasi klan Gu ini. Dia bahkan tidak peduli dengan beberapa ratus ribu batu roh. Ini sangat mengagumkan, Tuan Muda Yu tertawa. Apakah kamu tidak bangga juga? Tuan Muda Kesembilan Gu tersenyum. Jika itu sepuluh juta batu roh, saya pasti akan sangat cemburu. Mungkin saya sudah bergerak, merebut batu roh dari setengah iblis semudah memungutnya dari tanah. Namun, itu hanya beberapa ratus ribu batu roh. Itu terlalu lemah. Jika berita ini bocor, itu akan merusak reputasi klan. Itu tidak akan sia-sia. Tuan Muda Yu berkata, Meskipun kami tidak akan bergerak, masih ada orang yang tertarik. Cukup banyak orang yang sudah mengikuti mereka. Hei hei, mari kita pergi dan melihat-lihat juga. Jika perlu, kita bisa membantu setengah iblis itu dan menyebarkan berita. Kami akan dapat memperoleh reputasi membantu yang lemah dan memenangkan hati para budak setengah iblis dalam keluarga. Orang-orang tua dalam keluarga itu bahkan mungkin memandang kita dengan cara baru. Jika saya ingin menjadi penerus keluarga, saya harus memiliki citra yang baik. Gravitasi planet daun merah sangat kuat. Bahkan dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia tidak bisa terbang di udara. Mereka bertiga berjalan puluhan mil sebelum Feng Feiyun tiba-tiba berhenti. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, Seseorang mengikuti kita. Yesya Omu dan Lilang dengan cepat mengeluarkan senjata roh mereka dan menjaga Feng Feiyun. Mata mereka dipenuhi dengan niat bertarung saat mereka menatap sekeliling. Haha, kewaspadaanmu tidak buruk. Empat pembudidaya berjubah abu-abu muncul dari kehampaan. Semuanya adalah pria tua dengan basis kultivasi yang tangguh di tahap nirvana. Mereka memiliki jimat gaib yang menempel di tubuh mereka, dan mereka hanya melepasnya saat ini. Kami akan mengambil empat skypertel tipe dari setengah iblis ini, bahkan tidak memikirkannya. Tiga orang lainnya berjalan keluar dari kehampaan. Mereka semua adalah pria tua, dan masing-masing diikuti oleh binatang roh harimau hitam yang memancarkan aura dingin. Ini adalah kelompok kedua. Wajah para pembudidaya sekte kuno kehidupan menjadi gelap. Seorang lelaki tua berusia enam puluhan melangkah keluar. Tingginya lebih dari tujuh meter dan matanya sebesar lonceng tembaga. Dia mendengus dan berkata, Keluarganing Anda berani bersaing dengan kami. Haha, Klan Ning adalah klan kuno yang telah ada selama lebih dari enam puluh ribu tahun. Mengapa kami takut padamu? Ning Jin tersenyum. Dia tidak menaruh lelaki tua itu di matanya. Kedua kelompok itu tampaknya berpikir bahwa ketiga setengah iblis itu ada dalam genggaman mereka. Mereka mengabaikan kelompok Feng Feiyun dan malah mulai berkelahi. Feng Feiyun agak tidak sabar. Dia takut mereka akan melanjutkan dan menarik lebih banyak orang. Dia berkata, Apakah kalian sudah selesai atau belum? Kalian merampok kami dan kalian bahkan memperkenalkan diri. Apakah kalian benar-benar berpikir kami berada dalam genggaman kalian? Para pembudidaya Klan Ning dan Sekte Kuno satu kehidupan semuanya tertegun. Segera setelah itu, sesepuh dari Life Ancient Sek mulai tertawa. Matanya menjadi dingin. Kamu hanya seekor semut. Aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Tingginya tujuh meter dan lengannya lebih tebal dari ember. Dia adalah seorang barbar. Dia berada di lapisan kedua alam Nirvana dan memiliki momentum untuk memindahkan gunung. Telapak tangannya tampak seperti terbuat dari perunggu. Itu membanting dan menciptakan suara angin yang keras. Fei Yun terlihat seperti anak kecil dibandingkan dengan pria tua ini. Namun, dia tidak takut sama sekali dan mengambil inisiatif untuk menghadapinya secara langsung. 12 tulang Phoenix di tubuhnya menyalurkan semua kekuatan mereka dan melepaskan serangan telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan Feng Fei Yun menolong pria tua itu kembali. Tubuhnya yang besar hampir jatuh ke tanah. Lengan lelaki tua itu mati rasa seolah tulangnya patah. Semakin besar tubuhnya, semakin kuat kekuatannya. Langkah Feng Fei Yun cepat. Dia memanggil esensi senjatanya dan mengubahnya menjadi pedang sepanjang 9 meter. Dia mengayunkan pedang dan menarik kembali pergelangan tangannya. Tubuhnya terangkat ke udara dan menebas ke depan. Ledakan. Orang tua itu mengeluarkan batang besi harta karun roh tingkat 4. Itu setebal mangkuk dan ditutupi formasi. Banyak batu roh yang disematkan pada tongkat itu tetapi dipotong menjadi dua oleh esensi senjata. Apa? Itu harta roh tingkat 4. Mata lelaki tua itu membelalak kaget. Pluf. Pedang Feng Fei Yun menyapu ke depan lagi dan memenggal salah satu kepala lelaki tua itu. Air mancur darah menyembur keluar dari lehernya dan menyala di udara. Segera, tubuh lelaki tua itu terbakar menjadi abu. Feng Fei Yun mendarat di tanah dan berdiri dengan pedang di depannya. Matanya dingin saat dia memelototi para pembudidaya dari Sekte dan Ning Klan. Setengah iblis Nirvana tingkat pertama benar-benar membunuh seorang pembudidaya Nirvana tingkat kedua. Ini benar-benar mustahil, tetapi kenyataannya ada tepat di depan mereka. Para pembudidaya dari Sekte tidak bisa menerimanya. Setengah iblis adalah makhluk lemah yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Sejak kapan mereka menjadi begitu kuat? Setengah iblis berani membunuh seorang kultifator dari Sekte kami. Kamu pasti lelah hidup. Tiga lelaki tua yang tersisa memanggil harta roh mereka dan menyerang Feng Fei Yun pada saat yang bersamaan. Ketiga lelaki tua itu berada di tingkat pertama dan kedua Nirvana. Mereka adalah sesepuh di Life Ancient Sek. Mereka telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka tidak berpikir bahwa mereka bukan tandingan setengah iblis muda. Kemudian, Feng Fei Yun menginjak tanah dan berubah menjadi angin puyuh. Pedang di tangannya sangat tajam dan menembus ketiga lelaki tua itu seperti sinar putih. Bang! Bang! Senjata roh ketiga lelaki tua itu tidak dapat menahan ketajaman esensi senjata dan semuanya terpotong menjadi dua. Guntur Surgawi, salah satu lelaki tua menembakkan jimat seukuran telapak tangan ke arah Feng Fei Yun. Ini adalah jimat ofensif yang bisa melukai pembudidaya Nirvana tingkat ketiga. Ledakan. Sambaran petir turun dari langit dan menghantam Feng Fei Yun. Haha! Aku akhirnya membunuhmu. Sayang sekali aku menyanyiakan salah satu jimatku. Luf! Cahaya pedang putih terbang keluar dan memotong lelaki tua yang baru saja melepaskan guntur dan kilat menjadi dua bagian. Kedua bagian tubuhnya terbang secara horizontal. Tubuh Feng Fei Yun diselimuti petir. Cahaya budak kemasan mengalir di kulitnya sementara 12 tulang Phoenix memancarkan cahaya yang menyelaukan untuk menyerap kekuatan petir ke dalam tubuhnya. Meskipun daging Feng Fei Yun terkoyak, niat bertarung dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari pembudidaya Nirvana tingkat ketiga. Bang! Bang! Pedang di tangan Feng Fei Yun berubah menjadi dua pedang terbang dan menembus tubuh dua lelaki tua yang tersisa. Darah memercik ke tanah. Tubuh Feng Fei Yun bersinar dengan cahaya Buddha. Kulitnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya memancarkan aura Buddha yang suci dan lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya. Dia berkata dengan dingin, Ning Klan dari Stoner Regen, kamu masih ingin mengambil Rut Katail yang mencakup semua. Tetua Ning Klan juga dikejutkan oleh ketegasan Feng Fei Yun. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, empat pembudidaya Nirvana tewas di tempat. Kekuatan pertempuran semacam ini sangat menakutkan. Tetua Klan dari Klan Ning ini hanya berada di tingkat kedua alam Nirvana, dan dia tidak memiliki kepercayaan penuh untuk dapat menekan lawannya. Tampaknya tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya demi empat skyper. Ayo pergi. Tiga pembudidaya dari Ning Klan dengan cepat melompat ke belakang binatang roh harimau hitam dan dengan cepat mundur. Wow, Saudara Feng, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan sesepuh Ning Klan ditakuti olehmu. Lilang sangat mengagumi Feng Fei Yun. Dia merasa bahwa Feng Fei Yun hanyalah idolanya. Kapan dia bisa sekuat Saudara Feng dan menakut-nakuti tetua Klan Nirvana? Yesyaomu prihatin dengan cedera Feng Fei Yun. Guntur Gayung Surgawi bukanlah masalah kecil. Itu bahkan bisa melukai mana tingkat ketiga. Cedera saya bukan masalah. Feng Fei Yun melihat ke dalam kehampaan dan berkata, ada pembudidaya lain yang bersembunyi di kegelapan. Mereka dapat menyerang kapan saja. Ayo cepat kembali ke Kam Liga Setengah Iblis.